Bagus ya, Ibu Yen Hung. Hai, Ibu Yen Hung. Oke, ada lagi nggak nih yang lain yang sudah masuk dari kota lain? Boleh dong saling menyapa. Pak Nordi dari Pontianak. Halo, Pak. Oke. Dari kota lain ada lagi nggak nih? Ini Bu Lisa dari Papua, bukan ya? Pak Nordi, Pak Nordi. Oke, ya senang banget. Ya, Pak Nordi. Betul ya, Bu Lisa ternyata dari Papua. Ada yang dari Papua, dari Medan, ada yang dari Pontianak, ada juga yang dari Magelang, dan tentunya dari Jakarta dan Tanggrang juga hadir bersama-sama. Senang banget ya. Terpisah jarak, terpisah waktu, tetapi kita bisa kumpul sama-sama di 2023 ini. Oke, kalau gitu langsung aja kita mau sama-sama lihat ada apa di tahun 2023 yang pasti sebagian besar sudah tahu sih, tapi sekilas aja kita akan menyimak lagi promo-promo terbaru di HDI. Ya, tentunya di Januari ini kita sama-sama akan celebrate 30 tahun ulang tahun. Nah, IDS itu pertanyaan untuk kita semua. Yeay, ya. Oke, nah jadi ada promo apa? Boleh dong ditampilin di Zoom saat ini. Promo-promo terbaru. Oke, pasti ya sudah pada tahu juga nih promo Januari ini ada apa aja. Tapi kita mau lihat lagi. Yuk, segera diklik. Kita buka promonya. Ada apa aja? Siapa yang tahu? Coba di chat. Ada nggak yang udah tahu promonya apa? Jangan-jangan aku belum mulai prospecting, baru mulai liburan gitu ya. Nggak apa-apa. Masih ada tiga minggu lagi. Udah, promonya 30 tahun HDI. Ada promo yang belian botol kedua. Kalau perhani diskon 30%. Mana dok Oplus yang ada di rumah? Ini kalau perhani kan kita tahu banget ya bestseller kita dan jarang banget promo. Ini ada promo menarik. Jadi dari harga botol keduanya, misalnya 1 kilo, beli 1 harga normal yang botol kedua diskon 30%. Gitu ya. Dan dalam promo ini, ini bisa dibeli baik online maupun offline. Oke, sudah bisa ya. Ini sudah mulai di periode 1 sampai 31 Januari. Tentunya ada penyesuaian poin. Jadi 2 botol, 1 kilo itu poinnya pun ada penyesuaian jadi 180. Oke, next promo kita akan lihat lagi. Ada promo apa sih selain kelaverhani yang selalu jadi incaran para enterpriser. Propo Elix pun sama ya. Promo special 30 years anniversary HDI. Yaitu pembelian kedua, box kedua, diskon 30%. Wow. Menarik banget nih buat teman-teman. Jangan lupa meskipun hari ini sudah diumumkan bahwa gak usah pakai mask lagi gak apa-apa gitu katanya ya. Tapi tetap aja kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa COVID ini masih tetap ada. Jadi bagaimana kita yang sudah masuk dalam herd immunity, Immunity-nya harus tetap dijaga. Jangan sampai kita lengah terus kita jadi jatuh sakit. Makanya Propo Elix ini tetap menjadi bestseller kita yang bisa juga kita tawarkan ke banyak enterpriser. Next promo kita bisa lihat lagi. Ada apa nih promonya? Oke ya, BISKIN ada promo, skincare promo dari 2 sampai 31 Januari. Nah, dapatkan e-voucher BISKIN 500 ribu loh setiap beli LV Pro. Jadi vouchernya itu nanti bisa dibelanjain produk-produk yang sesuai dengan keinginan kita. Apakah saya, oh day cream saya yang habis? Bisa ya beli nanti day cream-nya. Vouchernya itu bisa dimanfaatkan baik di center maupun juga belanja di HDI Store. Gitu ya. Oke. Dan tentunya tetap berlaku promo glow on. Jadi setiap pembelanjaan produk skincare BISKIN senilai 300 poin, 600 poin, 900 poin tetap ya akan mendapatkan hadiah yang menarik yang bisa langsung kita bawa pulang. Next promo kita lihat lagi. Nah, ada promo apa nih? Karena bulan Januari ini benar-benar apa sih? Tahun baru kita rayakan. Tanggal 1. Nanti tanggal 23 buat teman-teman yang Chinese juga akan merayakan tahun baru Imlek. Ya, gongsi-gongsi gitu ya. Nah, terus juga sekaligus merayakan 30 tahun anniversary. HDI, wow. Jadi ada promo tahun baruan Imlek nih, promo khusus untuk enterpriser baru. Lakukan pembelanjaan produk di center ataupun HDI Store, nilainya 800 ribu, langsung dapet voucher 80 ribu untuk transaksi di bulan Februari. Jadi cashbacknya langsung tuh 10% ya dalam bentuk voucher dan bisa dibelanjakan nggak harus di bulan Januari, tapi boleh di bulan Februari. Ingat ya, ini berlaku bukan untuk Anda dan saya yang sudah menjadi member, tapi untuk kita mensponsori new member dan mereka bisa mendapatkan promo menarik ini. Oke, nah nanti untuk syarat dan ketentuan ya tentunya teman-teman harus memperhatikan ya. Saya tidak bacakan satu persatu penggunaannya bagaimana dan sebagainya harus diperhatikan term and conditionnya. Next promo ada lagi nggak sih? Masih ada nggak, ayo? Promonya apa? Ya, jangan lupa buat yang belum punya tabungan OCBC ya, saya juga belum nih, belum buat, mau buat sesegera mungkin. Ayo aktifasinya lah untuk dapetin apa? Poucher HDI Store, nilainya 500 ribu, langsung tuh bisa Anda manfaatkan untuk belanja produk HDI. Gila banget. Ayo coba di chat, saya ingin tahu mana, siapa yang udah jadi nasabah OCBC dan sudah dapetin 500 ribu vouchernya gitu ya. Wah menarik banget nih. Masih ada nggak sih promonya? Ini kok promonya nggak habis-habis ya? Jangannya satu jam ke depan cuma bacain promo doang gitu. Enggak ya, oke ada lagi next? Promo apa? Oke, dan seperti biasa HDI Store kalau kita belanja 800 ribu se-Indonesia. Di mana-mana tuh ya, udah pada naik semua ongkos kirim. Di Gading Serpong aja ongkos kirim-ongkos kirim itu, kayak JNE dan lain-lain sudah pada naik harganya. Tapi luar biasa loh, HDI di keluarga kita di HDI tetap promonya dijaga. 800 ribu HDI Store free ongkos kirim ke seluruh Indonesia. Mantep ya. Jadi mau saya kirim ke Papua pun bisa nanti dibantu dari Pulisa ya. Mau dikirim dari Pontianak bisa nanti dibantu dari LC Pontianak dan seterusnya. Oke, rasanya promonya sudah ya. Masih ada lagi sih? Oke, nah yang pasti promo yang terbaik adalah promo yang Anda promosikan. Jadi jangan lupa, promonya mau sebagus apapun, kalau nggak ditawarin ya nggak jadi bagus. Tuju nggak dengan saya? Jadi promonya harus apa? Kita promosikan secara menarik. Supaya orang-orang itu segera beli dari awal bulan. Jangan tunggu akhir bulan gitu ya. Nanti keburuk kehabisan loh. Kayak kemarin promo-promo yang lalu-lalu itu. Udah habis promonya baru orang nanya. Telat gitu ya. Tawarinya dari sekarang. Oke? Nah, Bapak Ibu yang ada di rumah semuanya. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Hari ini sesinya harus padat, singkat, dan luar biasa. Setuju ya? Kenapa? Karena saya ingin, teman-teman, memulai 2023 ini bukan cuma dengan kebahagiaan, happiness. Happy-happy, hura-hura, seru-seruan. Tapi yang saya juga inginkan, kita semua keluarga besar HDI bisa mengawali 2023 ini dengan resolusi untuk membuat perbaikan, pertumbuhan diri kita. Dan untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang jauh lebih dasyat dan luar biasa lagi. Untuk itulah, hari ini saya juga mengundang tiga narasumber yang luar biasa pastinya ya. Saya tadi mencoba mencari kata lain selain luar biasa ya. Tapi kayaknya memang kata ini yang paling tepat untuk menggambarkan ketiga narasumber saya ini. Kalau ada enggak yang di rumah yang udah tahu siapa sih narasumbernya? Ini udah pakai siluet-siluet loh flyernya gitu ya. Berharap bahwa pada kepo yang ada di rumah. Coba yang ada di rumah. Tahu enggak kira-kira siapa sih narasumber kita hari ini? Ayo. Kisi-kisi ya. Saya kasih kisi-kisi. Oke ya, kisi-kisinya. Ini yang hadir nanti tiga. Tiga ini adalah keluarga. Tiga loh. Keluarga semuanya. Yang kisi-kisi kedua ya, orang tua yang memulai, orang tuanya ini sudah 23 tahun menjalankan bisnis high desert ini. Wow, mana dong ngepelasa dong ya. Dan yang pasti yang luar biasa adalah pencapaian mereka di bisnis high desert ini. Kalau saya bicara materi enggak usah dibicarakan lah. Ya, secara income sudah pasti luar biasa. Itulah yang membuat kehidupan mereka pun bisa menjadi berkat buat banyak orang dan juga rekan-rekan kerjanya. Tapi bagaimana mereka menginspirasi perjalanan di bisnis high desert 23 tahun ini. Ya, menjadi sosok pemimpin yang selalu dinantikan rekan-rekan kerjanya. Ya, menjadi inspirasi buat crossline-crosslinenya. Bagaimana bicara tentang integrity, komitmen, perjuangan dan kerja keras. Bagaimana berbicara tentang yang namanya proses perjalanan. Bicara bagaimana bicara tentang kesetiaan. Itu bisa kita belajar dari ketiga sosok yang akan tampil berikut ini. Jadi langsung aja, saya mau pinjam dong. Di rumah harus semuanya tepuk tangan ya. Yang enggak open camp ya. Boleh tetap tepuk tangan karena aku dasteran. Eh, sebenarnya Anda dasteran juga enggak apa-apa loh. Open camp tetap kok kelihatan cantik gantengnya ya. Ayo, saya undang sekali lagi semuanya untuk open camp. Dan pinjam tangan Anda. Boleh dipinjam? Boleh ya. Kita kasih aplaus yang paling meriah dong untuk ketiga narasumber saya. Ini yang pertama saya mau undang dulu dari Dr. Hendarmin Aulwe. Terima kasih dong. Apa kabar dokter? Sehat? Sehat sekali. Luar biasa sekali ya. Oke, Dr. Hendarmin Aulwe. Siapa sih yang enggak tahu ya hari ini ya. Beliau seorang sosok senior yang hari ini sangat kita hormati. Kalau mau tebak-tebakan umur ya. Beliau ini hari ini bukan lagi usia milenial 30-an. Tapi cara berjalannya terutama semangatnya itu kayak lebih dari anak milenial gitu ya. Luar biasa loh. Iya benar dong. Saya kalau enggak dokter tuh baterainya kayak energizer ya dokter. Enggak habis-habis gitu ya. Oke, dan berikutnya saya juga ingin mengundang istri tercinta ya. Ibu, siapa lah? Ibu, siapa lah? Ibu Paula ini ya, kalau mau bicara apa ya, enerjik ini ratunya gitu ya. Dulu saya selalu apa, kalau ngelihat Ibu Paula di atas panggung tuh kayak ketawa, enggak berhenti-berhenti. Soalnya apa, gerak terus ya Ibu Paula ini. Sekarang lebih kalem sih Ibu. Lebih. Dikit, tapi tidak kalemnya lebih banyak. Dikit ya. Oke, oke, oke. Miknya ya, oke. Nah, tentunya hari ini beliau berdua juga apa, sudah meneruskan bisnis ini ya. Dan membina langsung putri tercintanya. Kita sambut bersama Kristina Alia. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita terkati-kati semuanya. Selamat pagi. Cantik sekali hari ini ya. Ini semua lihat dong ya, saya sengaja pakai pink ya. Biar tetap ceria gitu ya. Karena apa, mungkin sama peringkatnya mereka bertiga ya. Boleh hari ini Dr. Endarmin, Ibu Paula, sudah apa peringkatnya? Baru start crown. Sudah start crown menuju Raya Crown. Dan yang luar biasa, Kristi juga enggak kalah sama orang tuanya. Iya, soalnya kan harus menduplikasi ya. Jadi, aplikasinya harus sempurna. Orang tua start crown, anak juga start crown. Iya, walaupun impiannya tetap royalkan ya, semuanya. Iya, iya, iya. Saya disalip. Nanti saya mau nyalip. Iya, asalnya. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Iya, iya, iya. Amin. Semua, ibu juga kita sama-sama berjuang. Pokoknya, 2023 harus lebih. Lu nggak mau nyalip lagi. Langsung boleh ke kursi panas ya. Kursi-nya panas ya. Enggak juga sih, tapi ini supaya oke. Supaya orang lebih mendekat gitu. Nah, kasihan kalau berdiri terus kayak di hukum ya. Yang di rumah pokoknya kalau tiba-tiba ada, ih kok suaranya nggak jelas atau nggak kelihatan tuh. Terlalu kecil gitu ya. Kalau terlalu kecil memang sengaja kita peringkatan langsing sih ya. Oke, oke, oke. Oke. Nah, udah lama. Iya, sih. Ini pengalaman pertama saya loh, langsung ya. Kedatangan tiga narasumber. Ini dari Palembang sebenarnya. Asli diimport jauh-jauh dari Palembang. Ada nggak di sini yang hadir dari Palembang? Mana yang Palembang? Ayo, ada nggak? Saya mau lihat. Ada yang dari Bangka. Oke, ya. Ini yang dari Palembang belum menyapa diri ya. Belum menyapa diri. Mungkin lagi bukan pepe. Mungkin lagi bukan pepe ya. Oh, itu ada. Palembang hadir. Jadi seharusnya sih, kalau saya dengar tuh dari kemarin tuh harusnya sudah mau ke Palembang lagi dulu ya. Dr. Hendarmen dan Bu Paula. Wah, tapi saya minta tolong, teman-teman Gading Serpong minta tolong untuk, ih, kayaknya seru ya kalau di awal tahun ini kita menggali lebih jauh tentang bisnis HDI ini lewat ketiga narasumber yang bukan main-main menurut saya. Tapi perjalanan mereka selama 23 tahun dan Christy sudah menjalankan selama 22 tahun. Sebenarnya tadi Christy bilang, emang usianya berapa sih ini yang si cantik ini ya? 37 ini kalau dikurangin 22 tahun, kok dia bisa ngantik 15 tahun? Karena jalanin HDI-nya Christy ini sebelum bahkan 17 tahun udah ikut mama-papanya kemana-mana gitu ya? Itu pelatihan-pelatihan, kayak dulu RTS, seperti TLW sekarang, semua. Semuanya diikuti. Training, training, training. Oke, mantep banget ya. Nah, jadi teman-teman boleh ya kalau ada yang pingin ditanya dan penasaran banget sama ketiga narasumber, boleh aja di chat nanti. Saya akan coba melihat pertanyaannya dan kita akan coba tanyakan ya. Nah, tapi kalau ada hal yang juga luar biasa dari sesi yang mereka bagikan tadi, juga boleh ya di chat, say something untuk mengapresiasi juga kehadiran mereka bertiga hari ini. Wah, ini udah kayak panggung ini nih, panggung TLW, panggung... Kenapa berkilau banget ya? Sparkling ya, seperti 2023. Amin. Bicara tentang live, learn, love sebagai hal yang kita sama-sama jalani, kita sama-sama hidupi di dalam keluarga besar HDI kita ini. HDI live, learn, love. Ya dok ya, gitu. Nah, saya pingin tahu sih sebenarnya. Ini dokter, kalau saya bilang dokter, artinya dokter Hendarman dan dokter Christy gitu ya. Saya bilang dokter. Saya dokter juga, betul kita dokter ya Bu. IDI. IDI ikatan dokter imitasi ya. Ya, jadi bicara tentang hidup ya. Hari ini saya melihat itu kalau bicara HDI itu HDI banget. Hidupnya tuh udah dokter Hendarman, Bapak Allah dan Christy tuh kayaknya tuh mencerminkan HDI banget gitu. Betul ya Bu. Betul. Iya, iya, iya. Cucu-cucunya tuh ya, Reynan itu HDI, Bang. HDI. Terus itu ikut semua dari BMW, B, semua, B, semua ikut sudah. Sudah ikut semua ya. Jadi kalau boleh sedikit aja ya dok ya, bicara tentang HDI itu sebagai live yang kita jalankan. Hidup seperti apa sih yang dokter bayangkan ketika mengawali bisnis HIDA chart ini? Dan bagaimana setelah menjalankan dan kondisi hari ini dok? Ya, terima kasih. Pertama saya mengucapkan syukur dulu pada Bu Nina, Pak Davik yang sudah ya meng-invite ya kami di sini ya. Terima kasih. Sayang saya, thank you dokter. Terima kasih. Beda-beda suatu rumah baru yang nyaman di sini ya. Tapi ya tetap, saya akan tetap kembali ke Palembang nanti. Karena ini anak-anak yang di Palembang juga. Mungkin. Jadi, waktu itu ya memang sebenarnya kalau saya pikir-pikir ya, ini adalah karunia Tuhan ya. Bahwa Tuhan menganugerahkan kepada umat, setiap umat itu suatu pusat yang bagus untuk kita hidup sejahtera ya. Penuh dengan berkat ya. Hanya kita kadang-kadang ya belum tuku saat itu ya. Cuman waktu saya diajak itu adalah awalnya itu guru les privat. dokter Christine yang waktu itu SMP menawarkan tentang HD, di mana saya diajak untuk bergabung di HD sebagai dokter konsultan medis. Nah, memang saya belum terlalu antusias pada waktu itu ya. Jadi caranya cuma disodorin itu titipkan sama Bu Paula saat menjemput dokter Christine waktu itu. Terus, suatu minggu itu, itu tidak saya baca. Ya, mungkin saya tidak terlalu menganggap itu hal yang istimewa apa yang ditawarkan itu kan. Dan saya juga mungkin berpikir tipe saya ini bukan tipe yang orang ambisinya tinggi sekali ya. Jadi, segala macam tawaran itu biasanya ya diterima dengan dingin-dingin saja. Nah, seminggu kemudian diterpon, bagaimana dok sudah dibaca? Itu buku yang saya titipkan sama Bu Paula. Saya kabarkan, ngomong sudah baca, enggak tahu isinya, karena belum membaca. Ngomong belum dibaca, nanti menyinggung ya namanya guru les itu. Guru kan kita menghormati. Nah, jadi saya tiba-tiba ketemu jalan untuk berdiplomasi sedikit. Oh, Bu, ini enggak bisa kita cuma ngomong-ngomong per telepon. Jadi, saya minta waktu, nanti hari minggu saja kita bertemu langsung. Itu kira-kira. Jadi, awalnya waktu itu diajak untuk ini, saya berpikir ya, sebagai konsultan medis itu memang saya tahu ini kan digaji. Karena di situ belum ada omong-omong soal bisnis ya. Dan saya pikir kalau kerjanya ringan sekali, apa salahnya saya ambil. Karena saya masih ada waktu di samping ngajang, di samping kegiatan sebagai dokter yang buka praktek, tugas jaga di UGD, yang semuanya itu bisa saya handle. Apa salahnya dengan konsultan medis kan tidak berat, saya pikir. Ya, saya oke. Saya ambil aja. Dan dua minggu kemudian saat ada pertemuan, wah diundang, hari minggu siang. Aduh, kita ini sebagai dokter kan biasanya kalau siang-siang hari minggu kan mau istirahat. Dari kerjaan rutin, waduh, bali-bali sedih kan sama ibu-ibu, saya datang. Nah, saat hadir di situ, ya memang saya menemukan hal yang aneh. Kita di fakultas kan biasanya kalau seminar-seminar itu kan ya formal-formal. Ini kok ada musik-musik ya. Jadi ada nyanyi-nyanyi. Ya, tapi saya terima aja. Dan di situlah saya terbuka pikiran. Dan ternyata leader-leader yang datang saat acara konvensyen tahun 2000, ya baru dua minggu saya gabung. Langsung diundang. Nah, di situlah saya terbuka pikiran. Ini anak-anak yang tidak ada bau-bau medis saja, masih muda-muda, sudah bisa mengalahkan income saya sebagai seorang dokter. Yang sudah, boleh katakan dari tahun 2000 itu, saya dokter tahun 1981. Belasan tahun kan, hebat sekali saya lihat. Ya, padahal mereka masih muda dan tidak ada bau-bau medisnya. Mestinya saya sebagai orang dokter yang sudah sekian tahun berkecimpung di dunia kedokteran, masa nggak bisa lebih sukses daripada mereka yang namanya ini, namanya suplemen kesehatan. Artinya, salah pemikiran saya itu membawa nikmat juga ya. Kenapa? Saya pikir saya pasti bisa melembang mereka. Walaupun setelah itu saya mulai belajar baru tahu bahwa seorang dokter bukan dokternya yang membuat sukses itu. Dokter itu nggak ada apa-apanya kalau kita ngomong soal produk suplemen, soal membina jaringan, soal bisnis, dan saya juga harus belajar. Saya tidak bisa menerapkan HD ini seperti yang saya terapkan di rumah sakit atau di pempa praktek. Ada keistimewaan, saya harus ikutin. Nah, sambil proses belajar, disitulah saya enjoy saja. Nah, mempelajari, sambil melakukan secara pelan-pelan, ya itulah. Akhirnya, memang saya bukan orang yang seperti profesional waktu itu, saya sambil-sambilan saja, di samping kesibukan itu tetap ketemu orang, saya ngomong soal peluang ini segala macam, ya nggak terasa bahwa ini walaupun pelan, tapi pasti. Nah, cuman di sini saya pikir, kalau saya dulu memang mengawali dengan kondisi yang tidak tahu, baru dalam proses perjalannya baru tahu, mestinya yang sekarang ini sudah begitu banyak informasi, di mana saat kita dikenalkan, kita sudah tahu ini peluang bisnis yang bagus, kenapa mau pelan-pelan seperti saya dulu? Seharusnya nggak usah nunggu-nunggu lagi, ya langsung saja. Apalagi pembelajaran sekarang semakin mudah, kan? Bisa dari Youtube, dari BHC, dan semuanya. Dari perusahaan juga ada HD Learn, dan sebagainya. Ya, ada pertemuan Zoom-Zoom yang ada, kita tinggal ikut. Ya, semakin mudah kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang bagus. Ya, ini untuk pesan kepada teman-teman. Apalagi yang masih muda-muda itu. Saya saja, saya usia yang tertujuh, baru kenal HD. Apalagi yang masih kira-kira diber 30 ini, kalau mau bincang dari sekarang, ya dalam usia yang relatif masih muda, ya sudah hemat nanti dalam hal pencapaian finansialnya itu. Kalau menurut saya itu, Bu Nina. Thank you banget, dok, insight-nya. Bupak Selang, apakah hari ini, kan setiap orang itu kan punya impian, punya harapan ya, kehidupan seperti apa yang saya mau. Ya, let's say dalam 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun ke depan gitu ya, 23 tahun Bu Paula menjalankan, mendampingi dokteran Darmin juga dalam mengembangkan bisnis high desert ini. Apakah kehidupan seperti ini yang Bu Paula harapkan? Terima kasih, Bu Nina. Karena saya kan orangnya senang enjoy berteman, senang traveling, senang makan-makan, senang happy-happy. Ini pas sama kita satu ini. Habitat ya. Jadi, saya sebetulnya basic-nya bisa dikonvensional, tapi saya berpikir lebih bahwa di bisnis ini, di awal saya melihat bahwa banyak hal-hal baik yang boleh saya pekerjakan di sini. Sebetulnya ada tawaran-tawaran lain, tapi saya lebih tertarik menjalani ini, karena saya melihat ke depannya itu perusahaan ini, saya sangat yakin lah pokoknya bahwa bisa berkembang, karena dia untuk kesehatan. Untuk kesehatan, dan juga untuk bagian pendidikan, dan juga untuk life skill itu. Makanya saya tertarik, untuk ke depan pasti oke, kalau saya jalanin ini, seperti itu. Untuk ke depannya pasti oke kalau saya jalankan ini. Sekarang setelah dijalankan, apakah ini yang memang Bu Paula dan Dr. Hindarmin sebenarnya inginkan dulu, mungkin 23 tahun yang lalu? Ya, ini yang saya inginkan, bahwa punya kebebasan waktu, punya kebebasan finansial, punya banyak teman, bisa jalan-jalan, traveling, bisa shopping-shipping, bisa happy-happy pokoknya. Nah, itu yang membuat saya tidak ada rasa, apa ya, motivasi saya itu terus. Enggak nafas semangat seperti itu. Makanya kalau saya bicara itu, dari dulu sampai sekarang ya masih kuat seperti ini. Enggak loyo-loyo kayak gitu. Bahkan sama ngegas. Luar biasa loh. Tapi saat itu ya mungkin bisa berpikir, Wah, Dr. Hindarmin ini suamiku selama ini sudah kerja rangkap ke sana, rangkap ke sini, kok belum bisa menjawab ke luar biasa. Tapi dia tidak. Menurut saya begitu. Itu yang begitu dikehap ke sana. Itu yang begitu dikehap ke sana. Ini mungkin dikehap ke sana. Itu yang bisa dikehap ke sana. Itu yang berapa itu, Bu Paula? 3 tahun sebelum bergabung. 3 tahun bergabung ke China. Dan setahun setelah itu Australia. Australia. Dan setelah, dan hari ini ya, Bu Paula, Dr. Hindarmin Kristi, setahun bisa 3 kali dari HDI. Bisa 3 kali dari HDI jalan-jalan gratis. Jadi pertama kali ke luar negeri ya dari HDI ya? Iya, betul. Saya juga. Pertama kali punya paspor juga untuk gratis dari luar negeri. Waktu itu istri, kalau nggak salah ya? Tentu lah, istri yang tidak pernah ngomong. Eh, kapan lo ngajak aku ke luar negeri? Sekarang-sekarang. Di sini, ke luar negeri. Kalau lo ambisi untuk, apalagi yang namanya bisnis. Tapi kalau untuk melayani pelayanan, dia suka. Tapi saya senang juga sih. Tetapi saya berpikir ke depan. Bagaimana tiga bentuk ini yang harus saya buat mereka menjadi sekolahnya bagus, pendidikannya, semuanya seperti itu. Saya mikir ke depannya itu. Dan sebenarnya kenderaan yang saya pilih itu adalah HDI. Jadi saya fokus. Jadi tidak saya lihat lagi. Itu sebetulnya, sebelumnya saya di awal-awal juga, sambil usaha buat makanan tradisional Pelembang. Pempek, kerupuk. Tapi itu saya tinggalkan. Saya fokus untuk support suami karena satu ID saya menjalankan dengan enjoy. Walaupun pada awalnya saya tidak paham itu. Itu langsung. Bu Paula langsung support Dr. Handarmin ketika Dr. Handarmin memutuskan mau jalanin jaringannya. Atau setelah berapa tahun kemudian? Rasanya bareng ya. Sebenarnya saya itu kan waktu menjalannya awal-awalnya itu kan ya pertama saya terus terang ragu sih sebagai seorang yang buka praktek bagaimana sih saya nawari ini. Karena kita memang sistem praktek kita itu kan ya mengobatin orang menanyakan soal penyakit kita periksa terus kita tinggal memberikan obatnya. tapi kalau namanya produk suplemen ini kan kita yang harus nawarkan karena sistemnya itu tidak seperti sistem farmasi kan kita tinggal menuliskan mereka ke apotek ini kita yang nawarkan. Ya karena belum terbiasa ya awal-awalnya ya malu-malu juga nah nawarin pasien dan sebagainya tapi tetap saya lakukan saya milih-milih juga yang mana kira-kira orang yang bakal mungkin menyambut tawaran saya ya mulainya memang ya tidak seperti itu kemudian saya juga ya ke saudara-saudara sendiri saya kenalkan di mana tempat saya mengajar ke dosen-dosennya saya ngomong soal ini ya pokoknya saya berpikirnya siapa saja yang saya kenalkan lama-lama kan sudah tidak ragu-ragu lagi siapa saja dan mereka yang tidak maupun tidak menjadi beban bagi saya dan ya saya terus saja terus saja sambil belajar demikian di backup oleh saya Bu karena saya itu pasti bukanlah ya karena malu-malu itu saya tahu tapi saya yang ini lebih lebih seperti itu saya kenalan semua itu saya informasikan tentang HDI yang luar biasa baik itu produk baik itu sistem bisnisnya saya yang lebih gencar awal oke jadi dari apa yang sudah kita simak ya barusan sebenarnya kita sudah bisa menarik satu kesimpulan yang pasti siapapun dari kita pasti pernah mengalami kondisi waktu kita prospekting atau kita mengenalkan tentang HDI gak semuanya langsung merespon oke saya mau jalanin bisnisnya gitu ya tapi tentunya dokter Henda Armin pun di awal satu setelah di prospek itu gabung sih gabung karena sungkan mungkin gabungnya ya leponan dibaca bukunya sampai baru di follow up di telepon baru saya buka nah begitu saya buka wah ini luar biasa sih karena di dalam kit yang sekarang yang dulu tuh banyak sekali pemaparan para ahli-ahli yang meneliti tentang produk pelebahan saya juga kaget ada satu lagi dicantumkan komposisinya Poland ya kita sebagai orang medis kan kepingin tahu yang mau diminum ini apa sih isinya kan disitu saya kaget ternyata polen itu kandungannya tuh luar biasa ada berapa belas macam asam amino vitaminnya sekian macam mineralnya sekian macam yang saya tahu waktu itu ya vitamin-vitamin yang ada itu gak ada yang selengkap itu yang dari farmasi nah disitu saya terpikir wah ini polennya memang luar biasa ya walaupun cuma dari lebah tapi sangat istimewa apalagi keterangan dari Pak Ahli bukan ahli-ahli biasa ada yang profesor dokter dan sebagainya itu yang membuat saya wah ini kalau produk ini bagus ya tidak salah lagi saya sebagai konsultan medis kan masih ya langkahnya sudah benar disini kan betul ya jadi intinya teman-teman jangan lupa siapapun yang kita prospek kalau kita ingin membuat mereka aktif dan menjalankan bisnis ini di follow upnya gak cukup sekali sih saya pikir ya dok ya yang membuat Bu Paula terus ngegas sampai kayak hari ini karena di follow up secara rutin dan terus menerus ya dan yang pasti kualitas hidup seperti apa yang kita harapkan dan kita inginkan itu pun harus kita perjuangkan betul gak sih betul betul ya Bu Paula ya ya betul nah apa yang dokter Hendarman dan Bu Paula perjuangkan itu bisa tercermin ya dari seorang Kristi hari ini gitu tentunya sebagai seorang putri bungsu dari yang sulung ya maksudnya sulung salah ngomong harusnya bisa melihat ya saya mau menjalankan bisnis high desert ini itu karena melihat contoh dari orang tua yang sudah menjadi bukti gitu ya dan kehidupan seperti inilah kira-kira yang saya inginkan 20 tahun ke depan ketika saya menjalankan bisnis HDI mungkin seperti itu ya Kristi ya iya sekarang waktu itu sadar ya waktu itu ya itu belum maksudnya ya namanya kita waktu itu masih kuliah masih muda ya terus juga belum terpikirkan yang namanya ya ke depan ya kadang-kadang kan anak muda masih begitu ya belum terlalu sadar kalau belum mengalami kalau nanti kita kebutuhannya begini begitu masih kayak idealis gitu nanti jadi dokter begitu-begitu ya nah tapi karena dalam tanda kutip dipaksa dan didarung ya dijerumuskan lah apa lah ya seperti itu dan selalu dipaparkan dengan lingkungan HDI jadi mau tidak mau suka tidak suka pun karena terpaksa ya lama-lama terasa ya lama-lama juga senang lama-lama ngeliat wah ternyata banyak hal yang saya bisa ambil banyak hal positif banyak hal yang bisa saya petik nih dari saya bergabung di HD saya introvert gak bisa ngomong bukan orang yang suka tampil dan sebagainya masalah masalahnya HDI informasi nih genetiknya saya dokter Christine genetiknya saya dia bisa cepat melakukan perubahan ya saya pragmatis juga pragmatis tapi saya memang bisa seperti masih lebih malu juga dengan orang tua satunya gak dia malu itu mamunya siapa gak tau gitu juga mama sayang cuman dia agak dia mamaku kalau ini kalau dia dipanggung lupa diri suka siapa yang tidak kenal ibu Paula gitu nah tapi mungkin buat terkenakan itu bahwa apa ya ci bahwa highlightnya itu kadang kita memang awal-awal itu mesti maksa dulu ya maksa karena belum tentu anak kita atau belum tentu kayak saya tuh sadar bahwa sekarang ini oh bersyukur malah gitu loh ci bersyukur ada di HDI bersyukur bisa mendapatkan banyak contoh-contoh pembelajaran dalam kehidupan ya kan kehidupan ini tidak mudah ya tetapi kita dengan di HD itu saya ngeliat orang tua juga berjuang perjuangan untuk mempengen sampai hari ini mungkin orang sekarang enak ya di Jakarta gak berjalan pulang gitu kan nanti ke Bandung kemana tapi kan teman-teman mungkin tidak lihat perjuangan 20 tahun yang lalu ya 15 tahun yang lalu dan saya juga tahu bagaimana jaga nangis-nangis itu kan tidak mudah ci nah tapi disitu saya belajar bahwa kalau orang tua saya juga memberikan contoh bisa ya saya juga pasti bisa apalagi dibimbing disupport dan didukung seperti itu dan ya itu rasa syukur yang hari ini bisa kita sama-sama ya syukur misalnya masih banyak orang yang lebih luar biasa tapi at least ada perbaikan setiap harinya mudah-mudahan lebih baik lagi lebih baik lagi dan itu ada di HDI sih maksud saya pembelajaran untuk menyadarkan kita dalam pola pikir karakter habit nah itu kan kita diingatkan terus disini dan menariknya buat saya gini loh hari-hari sekarang ya gak bisa dipunggiri banyak orang termasuk saya dan termasuk pastinya Christy dokter Narmie Pupaula kualitas hidup itu menjadi satu hal yang kita kejar betul gak sih ya banyak orang merasa bahwa uang itu menjadi satu-satunya yang dituju tapi kita punya uang tapi gak punya waktu sama aja bohong gitu ya betul gak sih ya kemarin saya 15 hari kebetulan liburan ke Singapura itu bagaimana saya melihat ya disana saya punya saudara juga yang sepupu yang tinggal dengan income gaji yang ratusan juta per bulan ya gitu ya tapi gak punya kelebasan waktu seperti apa yang kami bisa nikmati hari ini gitu ya itu betul dan bicara uang dan kebebasan waktu tetapi kualitas hidup sesungguhnya adalah bagaimana hari ini kita bisa terus mengembangkan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik memaksa diri untuk terus bertumbuh gitu ya dan itu yang saya lihat dari ketiga sosok yang luar biasa ini gitu nah jadi itulah mungkin yang saya pikir memutuskan Kristi seorang dokter yang praktek di rumah sakit di Palembang selama berapa 10 tahun 10 tahun ya akhirnya dalam waktu belum ada setahun lah ya ya waktu itu ya saya resign 2020 September 2020 memutuskan resign padahal banyak dokter itu yang ngejar pengen jadi dokter praktek itu ya setengah hati gitu lah Kristi malah memutuskan resign dan menjalani kehidupan seperti apa yang papa mamanya jalani yaitu full time sebagai enterpriser HDI nah ini pasti karena Kristi melihat kualitas hidup yang sudah papa mama jalanin yang Kristi juga pengen capai ya betul itu salah satunya juga Ci dan ya istilahnya kita kan sudah melihat juga ya kedepannya itu bagaimana sih untuk kita punya hidup yang lebih bermanfaat hidup yang lebih berkualitas saya tidak bilang menjadi dokter saya tidak syukur di rumah sakit itu saya bersyukur sekali saya banyak melayani juga disitu dan saya melihat di HDI bukan berarti saya berhenti melayani sebagai dokter saya tetap bisa melayani sebagai seorang medical consultant juga bahkan melayani bukan hanya dalam satu orang lingkup rumah sakit yang satu kota bahkan saya bisa bertemu dan melayani di seluruh Indonesia gitu ya dan kemudian juga banyak lagi hal-hal yang kalau jadi dokter kita cuma bisa membuat orang dalam tanda kutip sehat dari sakitnya tapi sekarang kan juga kita selain sehat sakitnya sehat kantong sehat pemikiran dan menurut saya itu juga menjadi impact yang luar biasa gitu jadi bukan hanya di rumah lingkup itu saja dan kita juga nggak bilang bahwa harus langsung serta-merta full time ganci justru bisnis ini itu dikerjakan saat kita masih oke-oke aja itu justru momen yang menurutku paling oke ya gitu paling tepat mengerjakan bisnis high desert ketika kita dalam kondisi yang masih sangat nyaman dan oke-oke aja justru itu saat yang paling tepat harus memulai kan gitu karena kalau kita udah dalam kondisi yang berat istilahnya nih mohon maaf di PHK nggak punya income lagi kita mau merintis bisnis itu kan otak kita udah nggak bisa ini ya nggak bisa benar sih menurut saya gitu lebih sulit lah lebih sulit kita berprosesnya seperti itu oke menarik ya jadi masih dalam kondisi yang oke itu adalah saat yang paling tepat kita memulai nah bagaimana dengan kondisi 2023 ini nih ya sekilas aja gitu saya pengen tahu gitu apa potensi yang Chris orang Chris atau dokter Renerman dan Paula lihat gitu ya untuk teman-teman hari ini yang hadir di sini bagaimana gitu ketika banyak orang mengatakan tahun ini akan jauh lebih berat kondisinya dan sebagainya gitu ya bagaimana dengan bisnis high desert ini sebenarnya saya tetap optimis sekali ya bahwa kalau kita lihat perjalanan dari high desert itu kan katakanlah pada tahun-tahun 98 Crismon itu kan HD kan sudah ada kan di Indonesia kan tahun 98 itu ya yang saya tahu itu ada beberapa multi level itu terpaksa tiara kenapa karena dolar waktu itu mencapai 15 ribu ya satu dolar ya dan saya dengar ada produk yang bagus itu produk yang bagus tapi mereka enggak bisa ngirim karena enggak kuat perusahaannya nah ternyata ya memang saya belum tahu HD waktu itu tahun 98 kan tapi setelah saya bergabung di HD begitu saya tahu bahwa HD sudah ada sebelum tahun 98 kok masih bisa survive kenapa karena HD ini perusahaan yang memang big company ya perusahaan besar yang punya banyak anak perusahaan jadi pada saat Crismon dengan dolar yang tinggi itu perusahaan masih bisa mengirimkan produknya tidak sesuai dengan kursi yang ada sehingga masih bisa terjangkau oleh para entrepreneur ya waktu itu distributornya sedangkan perusahaan yang multi elemen lain itu ya enggak bisa ngirim setelah sekian lama ya begitu ekonomi sudah pulih mereka sudah bubar semua nah sedangkan HD semakin eksis nah dalam kondisi apapun saya lihat perusahaan kita ini sangat kuat sekali jadi enggak perlu khawatir apalagi produknya sudah berkualitas dan makin maju makin maju sekarang sudah masuk dalam bisnis syariah dan saya yakin ke depan itu ya pemilik itu dengan staff-staffnya yang luar biasa akan menemukan terus inovasi inovasi terus jadi kita aman berada di HD ini kalau saya merasa aman sekali di HD ini dan yakin bahwa 2023 itu kita optimis saja tidak ada yang artinya masa yang harus kita prihatin enggak ya yang penting kita lakukan saja terus dan bahwa ini kita harus ingat ini adalah salah satu yang dibutuhkan oleh masyarakat yaitu untuk hidup sehat kita bergerak di bidang ya supply ya suplemen untuk kesehatan apalagi nanti kalau masyarakat kita sudah semakin banyak paham bahwa sudah waktunya saat ini kita menambahkan dalam kehidupan kita sehari itu suplemen enggak bisa lagi cuma ngomong oh saya sudah cukup makan sayur dan buah-buahan enggak perlu pagi vitamin-vitamin itu sebenarnya enggak tepat untuk zaman sekarang karena saya sudah punya buku penelitian buku dari judulnya jantung sehat disitu dikutip ada slide itu yang pengarang penulis buku ini adalah ahli cangkok jantung Christian Bernard Prof. Christian Bernard disitu dia mengutip dari suatu penelitian disini dalam bab itu dia ngomong bahwa kita ini sudah saatnya minum vitamin di luar dari makanan sehari-hari bukan hanya itu saja bukan hanya satu buku itu saja dokter Hendrawan Nadesul juga ngomong hal yang sama kita sudah butuh suplemen makanan sekarang enggak bisanya ngandalkan dari makanan sehari-hari ya buktinya apa itu dikutip oleh dokter Bernard itu ada penelitian di suatu negara 100 gram seluruh itu waktu tahun 1985 mengandung 60 gram vitamin C diulang lagi penelitian 11 tahun kemudian di ekstrak dengan jumlah yang sama 100 gram ternyata hasilnya setelah 11 tahun tinggal 13 gram vitamin C itu kan nampak luarnya kan enggak ada beda sampai di tahun 20 tahun yang lalu dengan sekarang tapi yang jelas beda adalah jumlah kandungan vitaminnya sudah jauh berkurang demikian juga diteliti buah apel tahun 1985 dibandingkan tahun 1996 dalam kurun waktu 11 tahun sudah kehilangan 80% vitamin C itu biasa kan kalau orang tidak membaca hal itu ya mungkin menganggap ya tidak ada hal yang aneh kan biasa-biasa aja saya tetap cukup bisa mengkonsumsi sayur dan buah-buahan minima kalau mau sehat dimengkonsumsi sayur dan buah-buahan sehari apakah kita sudah memenuhi seperti itu belum lagi kandungan vitaminnya sudah jauh berkurang itu alasan kenapa kita harus minum suplemen nah ini adalah suatu kebutuhan yang mau gak mau akan dibutuhkan oleh masyarakat dan akan semakin banyak itu kebutuhan kesadaran ya kesadaran masyarakat semakin banyak yang sedar bahwa kita tidak bisa lagi mengandalkan hanya makanan yang sekarang ini saja apalagi sekarang makin banyak makanan yang diproseskan ya bermacam-macam pengawet dengan MSG yang luar biasa kalau kita tidak mau makanya sekarang ini penyakit-penyakit bermunculan terutama yang degeneratif pada orang-orang yang degeneratif masih muda usia itu kira-kira Bu Nina betul banget apalagi kita ini hari ini mesti sadar sesadar-sadar bahwa kita di bisnis high desert keluarga besar high desert kita ini ada di dalam wellness industry betul ya dok yang dalam istilahnya itu gak ada habisnya gak ada habisnya mau resesi gak resesi mau kondisi baik ataupun kondisi tidak baik semua orang butuh yang namanya hidup yang sehat dan berkualitas gitu ya itu betul preventive daripada kurat dan mungkin bisa menambahkan tadi Ci Nina bilang gimana nih tahun 2023 ya kita bisa lihat fakta aja Ci sekarang ini banyak orang kok yang belum tahu sebenarnya dengan HD setuju ya jadi kalau orang bilang oh semua orang lingkupku HDI kan sering ya kita bilang kayak gitu yang posting HDI sekarang masih HDI besok gitu ya ternyata sekarang ini krik-krik-krik juga nah jadi balik lagi kan bukan berarti maksudnya orang di sekitar kita udah HDismo terus kita kecil hati itu sayang ya gitu loh masa HDI itu loh yang gabung hari ini nomor ID-nya berapa sih baru gitu kan dan itu bisa dikatakan 50%-nya sudah expired iya itu pertambahan masyarakat kita yang berapa sekarang hubungan itu setiap tahunnya berapa loh di Kota Pengkel saya ada baca datanya itu kayak di daerah Benda itu cuman kelahiran itu setiap tahun Rp. 1.000-2.000 itu baru satu benda area benda benda itu apa sih kecamatan kali ya benda apa ya nggak tahu deh pelurahan pelurahan loh nah itu dari BPS mau searching searching aja gitu ya maksudnya provinsi kita itu sebetulnya masih amat sangat besar jadi jangan khawatir jangan takut penguangnya masih terbuka lebar nah mungkin ada fontinya yang ditulukan Kodavik thank you jadi mana tuh ya oh ya ada di sini ya betul ya jadi ada yang di danau itu kan papa setiap pagi tuh suka apa namanya jangan santai tuh jalan di danau ya simponia jalan di simponia danau disitu papa banyak sekali kenapa penama orang ada yang sudah pernah tahu ada yang belum tapi apakah semuanya di danau enggak ya ada juga banyak yang menolak malah gitu ya di follow up tapi gak apa-apa itu menunjukkan bahwa sebenarnya market kita masih besar cuma gitunya aja yang kadung suka cari alasan aja mungkin ya jadi kemarin ada yang krisi cerita itu dokter Henarmen kenalkan padahal tinggalnya di Gading Serpong yang which is hanya 5-10 menit dari kata HDI Gading Serpong yang viral ini temennya anak saya saya tanya HDI udah tahu belum ini kayak gini saya waktu jalan di simponia itu kan ini ada satu keluarga dari dari sana dengan orang Jakarta dia dari Kelaten kan ketemu di danau saya waktu itu keliling-keliling menyapa aja akhirnya berkenalan keluarganya yang Jakarta itu biasanya itu tinggal di daerah Medang kalau saya tanya belum dengar HDI belum tahu dia di wilayah Tanggeran dan sekitarnya ini Mel kenapa ada cuma radius 1-2 kilo dari kantor HDI Gading Serpong aja masih banyak yang belum tahu di wilayah di wilayah yang ngepraspekin mereka semuanya sampai nanti praspeknya kehabisan dokter Henarkun sambu Paula ya hati-hati selama berapas itu hati-hati ya kalau kalau radius 2 meter itu udah HD HD udah berbunyi radarnya oke oke ya menarik ya jadi bahwa hari ini bagaimana potensi bisnis high desert yang kita bisa lihat juga itu gak ada matinya gitu yang gak ada habisnya kalau dibilang orang itu depan HD buktinya masih banyak yang belum tahu gitu kan masih menunggu generasi-generasi yang sekarang under 18 tahun itu kan ya akan berlangsung-langsung naik ke permukaan kan termasuk generasi baru ibu yang yang hari ini berusia kan udah mulai bisa juga dicebloskan contohnya ini bukti nyatanya yang ada di depan ini dari 15 tahun udah dijeblosin sama mama sama papanya tercinta gitu ya karena proses pertumbuhan itu kan gak bisa cepat ya betul betul tapi memang di HD ini yang saya lihat juga luar biasa bagaimana saya melihat teman-teman yang punya anak kecil melibatkan anaknya untuk bertumbuh bersama di HDI ini perkembangan pola pikir mereka itu luar biasa loh gitu ya saya mengenal Kristi juga dari Kristi masih kecil kayak kita ngelihat Kristi hari ini saya jujur amazing gitu pertumbuhannya memang sangat-sangat pesat sekali saya banyak belajar dari Cininom juga terima kasih kalau sudah jadi medical consultant Gading Serpeng hari ini saya merasa seperti bukan dokter Kristi terima konsultan medis di sini tapi ya benar-benar saya melihat dengan mata kepala sendiri bukan jadi penang-penangnya enggak tapi itu salut sekali bahwa manajer pemiliknya itu benar-benar waduh ya ini sangat penting tadi saya singgung-singgung dikit sudah dipuji-puji jadi ini semua pasti karena enterprise-nya juga luar biasa dok ya kayak dokter Renarmen terus support sama Kristi hari ini kesuksesan kami ini kan bukan karena kami sendiri yes ya kalau tidak ada rekan kerja tidak mungkin kami bisa success mentor mungkin tidak ada sistem banyak teman-teman juga yang menjadi mendukung kita dari senter-senter dari senter-senter itu sendiri adalah lingkungan yang bisa memacu kami untuk bisa berhasil betul lingkungannya positif dan memacu kita untuk terus bertumbuh ya dok ya itu betul nah dok kalau melihat perjalanan 23 tahun bukan waktu yang singkat pastinya tetapi saya mau tahu kalau kita mau ngulas kan gak ada habis-habisan ya akan jadi satu sesi satu sesi satu sesi berikutnya akan ada berbagai sesi ya sesi pertama kedua ketiga kelima dan sampai seterusnya tapi yang saya mau tanya lebih kepada proses apa yang hari ini dokter Narmine Bepaula Krisy jalankan yang merupakan menurut kita ini prosesnya di HDD yang paling sulit mungkin atau tantangan terbesarnya gitu ya kalau saya tidak melihat itu sebagai suatu kesulitan tapi sebagai tantangan untuk pembelajaran saya pikir kalau rekan kerja saya begini begitu apa yang salah pada diri saya artinya saya belum mampu untuk membuat seperti yang saya inginkan tapi di samping itu saya juga bisa belajar banyak dari rekan kerja saya salah satu contohnya saja saya berpapak dengan rekan kerja saya dokter Felix Tarigan yang saya ke-26 tahun dan saya sekarang itu sudah 85 tahun bagaimana waktu saya turun pertama kali ke Medan bersama belia berjuang saya sangat salur saya juga bisa belajar oh bapak ini sudah setelah itu masih mampu menyetir mobil saya nemenin kadang-kadang malam-malam sampai kehujanan baru pulang ke Medan dari belas lagi itu saya akan dikuatkan ini yang orang tua ini masih senang masih gengak saya harus ya ada sebagainya jadi saya bukan belajar hanya dari mentor-mentor upline leader atau dari teman-teman yang tetapi juga dari rekan kerja saya saya juga banyak bisa menarik pelajaran dari mereka itu baru salah satu dari dokter Felix belum lagi ya rekan kerja yang lain baik dari sistem dari pemilik-pemilik MC dan FC itu itulah gak heran ya udah jadi star crown jadi stakeholders itu karena terus belajar gitu ya jadi kalau saya melihat untuk kita bisa menjadi sukses dalam apapun bidang yang kita jalankan hari ini terutama juga untuk kita keluarga besar tidak ada satu pun cara yang instan sekali masak langsung jadi pasti butuh waktu juga masak mie instan juga butuh waktu dan saya melihat kalau bicara soal belajar pembelajaran itu tadi contoh dari orang tua itu kan penting dan menjadi role model mencontohkan sampai hari ini kita banyak belajar tentang karakter tentang bagaimana menghandling orang bagaimana kita berkomunikasi bagaimana papa mama juga merangkul rekan-rekannya seperti itu menjadi kedekatan yang luar biasa saya banyak belajar walaupun kadang-kadang kadang kita melihatnya mempelakukannya aduh parah banget orang tapi masih mau memaafkan masih mau bahkan masih mau menentukan hati untuk menghubunginya kita juga kayak kok bisa-bisanya tapi disitu saya belajar bahwa sebagai orang masih masih seperti itu masa kita gak bisa lebih sabar tapi kita masih ingin bahwa kita sejak zaman Mr. Peter Sia sudah diajarin tentang bagaimana helping people business kita membantu orang untuk sukses baru kita bisa sukses kemudian dengan Mr. Brandon Sia dengan Live Learn and Love itu bahwa ujung-ujungnya kita harus bermakna bagi banyak orang dengan Love tadi tetapi sebelum bisa sampai ke Love tadi kita harus bisa mencukupkan diri kita sebelum bisa memberi di samping itu kita untuk mencukupkan diri itu harus belajar supaya bisa berhasil jadi itu suatu hal yang memang dari perusahaan dari Allah sudah mengajarkan hal itu kepada kita itu yang saya tangkap sebenarnya jadi mencukupkannya mohon dicatat tidak cuman dari segi finansial tetapi bagaimana kita mencukupkan diri kita dengan pengetahuan pengetahuan yang dibutuhkan supaya kita bisa memberikan pengetahuan itu kepada rekan kerja kita itulah yang saya selalu juga ingat Dr. Hendarmin bahkan tanya sama upline-nya yang secara usia jauh dibawa Dr. Hendarmin pertanyaannya seringkali begini buku apa lagi yang saya harus baca saya menyer pernyataan Dr. Hendarmin saya jujur merasa sangat malu dan tertampar karena sebagai orang yang jauh lebih muda secara usia tidak punya dorongan dan semangat belajar seperti yang Dr. Hendarmin lakukan saya ingat sekali pada waktu di acara nasional tentang diajarkan untuk membeli buku gambar tempel-tempel tuliskan itu akhirnya saya masih baru bergabung itu kan apa-apa ini kita ini disuruh anak-anak itu kan saya belum tahu itu tapi setelah karena dianjurkan untuk baca-baca buku yang banyak itu ternyata pengarang-pengarang penulis yang ya banyak kan yang sukses-sukses di bidang bisnis itu kan menjadi penulis buku kan juga ngomong hal yang sama kadang-kadang orang sendiri ngomong kita belum percaya tetapi begitu saya baca buku penulis dari pebisnis sukses kita perlu buat impian segala macam dituliskan saya baru oh iya memang benar yang dikatakan oleh leader-leader kadang-kadang ya secara manusiawi kan kadang-kadang ya belum percaya nah itulah awalnya juga saya begitu bukan berarti saya langsung siap wah saya siap belajar segala macam tidak proses ada prosesnya bahkan satu saat saya pernah ngomong kadang-kadang saya berpikir yang muda-muda ini kan leader-leader saya upline saya mungkin kalau saya tidak ngomong duluan mungkin mereka sungkan untuk menegur kalau saya salah saya sampai ngomong pak tolong ya jangan sungkan sih kalau ada yang salah tolong kan dikasih tahu karena saya pikir yang muda-muda itu mungkin mau menegur saya mengkritik saya kan gak enak karena saya sudah lebih tua jadi saya mesti dulu ngomong tolong kasih tahu saya kalau ada yang saya salah perlu dikritik yang ada sekarang rekan-rekan jatuh kadang-kadang kalau dikritik malah marah emosi bukan dikritik padahal sama dikasih masukan gitu ya tapi itu kan tergantung orangnya juga Mbak Nina kan siapapun kan entah orang baju apapun kan ada juga yang memang orang-orang yang karakternya mungkin agak susah untuk ini ya yang termasuk yang susah ada juga tapi bukan berarti kan semuanya begitu kan kita gak akan bisa lepas dari orang-orang yang karakternya dimanapun kita gak usah dihandi di tempat kerja juga saya dengar sikut-menyikut segala macam ada yang misalnya saya sebagai dosen ada yang junior-junior yang bukan peringkat gelar-gelarnya lebih tinggi kadang-kadang melihat kita itu dicuein dan sebagainya itu kan balik-balik tergantung karakter tapi ada juga yang memang gelarnya lebih tinggi dia sangat hormat dengan saya jadi kita gak bisa apa ya mengunikan semua kayak itu secara global tapi ada individu-individu tapi ya banyak yang positif sebenarnya pasti dok dari Bu Paula apa Bu? kesulitan bukan kesulitan lebih tepat karena kalau tadi saya dengar dari Bu Paula waktu cerita waktu behind the scene-nya before kita mulai acara ini Bu Paula dan Dr. Hender Menan juga krisis sangat enjoy banget menjalankan bisnis HDI ini gitu ya nah jadi kalau mau ditanya lebih kepada apa yang apa sih pembelajaran di bisnis ini yang Bu Paula terasakan paling menampang gitu ya pembelajaran yang sulit itu biasalah menduplikasi misalnya kita sudah memberi contoh tapi terasa bagi rekan itu jadi beban padahal itu salah satu untuk sukses bahwa kita harus menjalani proses nah kalau kita happy itu berkatnya akan berlimpah jadi jangan dibawa jadi beban seperti itu walaupun secara manusiawi ya tetap kita kadang-kadang mengeluh atau apa tetapi tidak berlama-lama tapi kita tetap terus fokus tetap kuat tetap semangat dalam kondisi apapun jadi dibawa enjoy seperti itu jadi terus-terus mencari bagaimana gigih kekeh untuk tetap aku bisa sebetulnya setiap orang punya kesempatan yang sama bukan saya saja nah tetapi orang kadang melihat hasil tapi kekehan kegigihan keuletan kerja kerasnya itu mereka itu mundur seperti itu padahal harus dihadapi seperti itu masalah bukan menjadi beban tetapi itu adalah proses untuk kita lebih untuk naik peringkat seperti itu untuk kita lebih bukan berarti saya sudah maksimal atau sudah menjadi contoh yang hebat enggak saya pun masih saat ini belajar belakangan kan aku baca buku beda buku itu baru ikut-ikutan juga seperti itu kalau gak salah udah dua tahunan ini ya bu rajin setiap hari pagi dan malam 3 kali pagi tiap hari iya pagi yang saya tahu setiap hari malam besok 3 kali ikutan baca buku bu Paula mengatakan diri sendiri karena kan saya punya karakter yang temperamental sebenarnya kalau saya main apa itu saya bisa misalnya main fisik atau apa itu karena saya agak ini orangnya gitu loh gak pernah takut sama orang tapi saya kan disini bukan soal takut menakut tapi kita disini kan menjadi pemimpin bagaimana kita menjadi pelayan kelas wahid harus mengalahkan diri sendiri makanya saya yang namanya edukasi jadi saya berharap sekali rekan-rekan dan semua menginspirasi bahwa saya sebagai pemimpin juga terus belajar seperti itu nah ini yang mengalahkan diri sendiri ini yang paling sulit menurut saya thank you bu Paula untuk remindernya ya itu akan jadi resolusi saya juga ya tahun 2023 ini bagaimana saya mengerti sendiri bukan fisik yang main tangan tapi mulut tapi lebih ke arah verbal mulut saya lebih keras kadang-kadang saya pikir aduh ini ini apa gak merah telinga orang saya tapi memang itu sudah bawaan dia tapi maksudnya memang baik sebenarnya cuman cara menyampaikan aja jadi menyakitkan kalau saya ngomong antara orang pragmatis dan kolerik kan berbeda bisa diterima senangnya itu bersyukurnya bahwa seorang Bu Paula dan kita keluarga HDI selalu tuh banyak reminder reminder ya maka tadi katanya tuh bagus banget yang dari Bu Paula bagaimana kita mengalahkan diri sendiri itu harus juga lewat edukasi nah bagaimana kita bisa sadar apa yang kita harus kalahkan dalam diri kita bagaimana kita juga bisa mengubah pribadi kita menjadi orang yang lebih baik misalnya tadi kita temperamen menjadi lebih sabar tentunya kita butuh edukasi ya Bu inginnya seperti itu Makanya kalau dia merendahkan hati sedikit dia akan diproses dan bisa menerima seperti itu seperti yang sedang saya lakukan terus sampai kita dipanggil yang kuasa mantap 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 banget kalau Christy gimana ya memang intinya tantangannya itu membangun kesadaran membangun kesadaran diri kita aja butuh waktu kan apalagi kita mau mengusahakan membangun kesadaran buat orang lain betul kita kan sering harusnya dia bisa tapi dia nya gak sadar gak bisa dipaksa juga kan nah tapi yang saya lihat yang juga saya syukuri gak terasa mungkin ada teman-teman yang melihat juga instastory saya atau status WA dua tahun membaca buku itu saya terinspirasi sebenarnya dari orang lain ya dari Pak Misyuno gitu dari Pak Misyuno posting di test posting di kemudian saya lihat wah kayaknya bagus ya kalau kita juga mau untuk untuk dan disitulah titik baliknya saya awal Januari itu Februari sejak pandemi kan kita ada zoom ayo saya ngajak rekan-rekan yuk kita harus mau meningkatkan kapasitas kita kalau kita gak meningkatkan kapasitas kita gimana kita bisa menghandling orang-orang yang diatasnya kita gak akan mungkin karena kan ada hukum katup juga kan kita tidak akan bisa istilahnya meningkatkan atau menghandle orang-orang yang diatas kita kapasitasnya gitu maka kita akan selalu bertemu dengan orang-orang yang paling banter itu ya sekita nah kalau kita mau dapat hasil yang lebih dan itu ya kita harus naikin level kita kan ya saya belajar aja bertumbuh berkonses gitu puji syukurnya ya walaupun dengan awal-awal berat tapi terima kasih disupport coba sama orang tua ya karena kan untuk komitmen setiap lagi itu gak mungkin tergantungkan udah banyak terus ini terus itu nanti anak gimana segala macem ya tapi saya berusaha menjadi contoh aja yuk bareng-bareng dan ternyata puji syukur setelah dilakukan ya ada ada progres gitu ada kemajuan dalam mungkin kosa kata dalam pola pikir dan yang tadi si Nina bilang kita kan susah kalau diinginkan orang bilaannya nge-gaze gitu kan emosi ini orang kalau ngeliat yang negatif aja tapi saat kita baca nuku itu nuku yang nonton kita loh gitu bukan orang tapi orang yang sukses yang bilang kamu itu loh gitu ya dan kita akan lebih bisa menerima kita lebih bisa mengekvalensi diri itu dengan lebih lebih menerima ya maksudnya orang kita tahu mungkin yang dianggungin orang itu benar kita kan ego kita oh gak gak suka gitu tapi saat dibuka itu banyak banget reminder-reminder yang membuat kita itu jadi evaluasi lagi oh ternyata ya saya wajar dong kalau saya begini hasilnya saya wajar masih banyak bapernya misalnya ya yang punya mindset yang positif dan sebagainya nah dan waktu ya mungkin sedikit cerita ya dikasih kesempatan waktu itu untuk bisa di evolve sharing sama seorang natural itu juga terus tenang itu saya mikir aduh bisa gak ya bisa gak ya gitu ya kira-kira gimana yang seorang natural yang biasanya melancarkan orang-orang terus kita harus melancarkan buku itu sampai ini beneran gak ya saya bisa gitu tapi ya diambang buku-buku yaudah kita coba kita coba namanya kesempatan kan gak datang dua kali ya ya puji Tuhannya puji syukur ya bisa lanjut maksudnya bisa karena nananya juga pribadi yang sangat luar biasa hamba sebaik juga orangnya dan juga bener-bener dia merendahkan hatinya seperti itu gak menonjolkan diri ya kita boleh dapet kesempatan itu Ci nah highlightnya adalah kadang kesempatan itu kan datangnya gak kita tahu kapan tapi waktu kita sudah siapa ya kita proses udah baca buku itu total tuh tiga pari buku sebenarnya udah dua tahun ini ya nah perjalanan kemarin berarti di evolve ya mungkin sekitar baca buku ya baru belapanan kali kita diperkaya tapi ya puji syukur jadi lebih melancarkan saat kesempatan datang nah itu lah yang kita mengedukasi rekan kerja kita kesiapan kita itu harus benar-benar di sekarang jangan monggung saya untuk merajak kalian punya rekan kerja yang luar biasa gak akan mungkin kita punya rekan kerja yang luar biasa kalau kitanya sendiri gak mau belajar kan jadi kayak gitu loh pemikirannya gitu bisa merinding loh denger Kristi ngomongnya semoga teman-teman yang udah di rumah gak lagi pada sibuk masing-masing dengan aktivitinya gitu ya meskipun kalau keenakan kita hari ini bisa nge-zoom sembari doing something else tapi bagus banget tadi apa yang sudah tadi Kristi sampaikan gitu bahwa kesempatan itu tidak datang dua kali kesiapan kita itu harus kita mulai dari sekarang jangan tunggu kita untuk punya rekan kerja yang hebat dulu baru kita level up gitu baru mana leadership betul terlalu gitu Cik thank you itu akan jadi resolusi saya juga yang berikut ya untuk level up diri saya juga gitu ya maksudnya jujur gitu ya saya pun belum bisa komit terima kasih Tuhan ada keserahan iya gitu setiap hari saya tahu Kristi lagi dimanapun pokoknya jam 9 thank ya baca buku dan sudah 28 buku selama pandemi ini sudah dihadukan sekarang buku ke 33 sedang dibaca jadi artinya ya mungkin mungkin dari kita ya saya udah biasa kok baca buku tiap hari tapi apa salahnya kita juga mengajak rekan-rekan kerja yang ada kayak yang mereka lakukan komitmen di buku mereka itu mengajak rekan-rekan yang juga mau untuk ikutan baca bersama gitu ya minimal tuh mereka juga dapat pemahaman yang sama Cik karena kadang-kadang kalau kita baca sendiri kan banyak alasan lah 15-9 ngantuk capek ini itu gitu betul jadi memang pasti kalau teman-teman saya juga yakin si Bu Paula ya Dr. Hendarmin salah satu tantangan terberat kita di bisnis ini dan saya pikir di bisnis apapun ya yaitu menduplikasi gitu menduplikasi dan bagaimana membuat orang itu sadar gitu bukan paksaan ya betul betul ya kesadaran diri nah kesadaran ini yang perlu kita selalu ingatkan kadang kalau beda buku itu saya japri satu-satu lagi Bu selain di grup saya japri memang kadang mereka merasa impactnya mereka bilang terima kasih Bu bahwa saya itu diperhatikan ya untuk selalu mau belajar jadi kita sebagai rekan kerja kita tidak boleh apa ya menganggap kamu sudah-sudah saya kasih tahu kan gak boleh seperti itu kita seperti orang tua tetap ayo nak ada yang sebel ada yang sebel ada yang seeng kan tapi saya kan lagi enak-enak hidup saya lagi enak-enak menanti ikut ini ikut zoom aku kirimin itu menantunya pun hanya ikut zoom maksudnya saya kirim lagi supaya dia dia tahu kan ada acara lagi supaya ikut maksudnya untuk kebaikan kita sendiri bukan orang lain gitu loh untuk meningkatkan kapasitas kita sendiri kan karena kalau tidak awalnya seperti dipaksa tapi sebenarnya harus dibuat itu suatu habit habit yang menyenangkan kalau dulu saya agak kesel juga di awal-awal ini gak ada waktu lagi sih jam 9 setiap harus di depan ini gak usah lagi maksudnya baca setelah dulu nanti kita kan lagi ada acara begini begitu nah saya kan merasakan oh sekarang saya beda ya yang waktu dia akan gak langsung ikut waktu dia ikut jum-jum itu saya agak kesel juga kadang-kadang kan kamu ini tolong ya ma di aning-aning belum makan belum mandi belum apa kok gak bisa setelah dulu maksudnya kan berarti saya nangkali atau namanya manusiawi itulah yang namanya berproses nah karena saya menyadari itu penting dan itu menjadi kebutuhan saya saya itu bergep gitu loh online atau online pun saya kasih tau ayo-ayo-ayo saya gedor-gedor satu-satu mungkin bisa sharing ya yang saya infokan maksudnya saya tidak mau orang seperti yang saya salah lakukan mau saya kita sama-sama lah belajar bukan berarti saya tapi saya justru sedang belajar jadi proses bagaimana kita ingin menduplikasi apa yang kita menduplikasikan diri kita memaksa orang lain untuk melakukan seperti apa yang kita lakukan sebenarnya yang terlebih dahulu harus kita lakukan adalah bagaimana kita memaksa menjadi contoh buat mereka dan istilahnya kamu gak mau ikut pun saya tetap jalan karena saya merasakan perubahan yang positif hasilnya ada justru saya mengajak rekan-rekan untuk mau sadar tapi kalau belum sadar ya wuis terus saya maaf saya tidak maju saja terus mengingatkan mengedukasi mengingatkan lagi karena itu gak terasa beberapa tahun berjalan oh ya ternyata dapat banyak ya seperti itu kalau ditunjukkan terus mau nunggu kapan gak akan ada waktu yang tepat selalu akan menunggu-menunggu ujung-ujungnya eh lewat dua tahun kita tanpa sesuatu yang berbeda jadi sebenarnya proses belajar kita di bisnis HDI ini ataupun di apapun aspek kehidupan kita sebenarnya adalah tidak cuman bagaimana berbicara tentang orang lain ya selalu objektif orang lain tapi sebenarnya tantangan terbesar adalah bagaimana sekali lagi kita mengalahkan diri kita sendiri dalam bentuk misalnya komitmen kita mungkin yang masih kurang hari ini ya dalam kita menjalankan bisnis ini dalam kita proses belajar dalam bisnis ini itu semua adalah proses bagaimana kita tahun ini sama-sama ya harus menjadi pribadi yang lebih baik amin tidak cuman untuk diri kita ya tapi bagaimana kita bisa punya impact buat orang lain oh ya itu ibu dulu saya egonya yang lebih tinggi saya dulu tapi semakin umur semakin belajar saya saya paham betul kesuksesan itu bukan kita bukan saya tapi adalah kita nah ini peralihan ke sini ini butuh sangat banyak usaha makhluk pikir ini kan aku kan gak ada untung yang ngurus ini ngapain sih repot capek atau apa nah sekarang kita bicara bukan lagi saya tetapi adalah kita jadi itu apa namanya revolusi yang harus kita untuk ke depan 2023 mari kita sama-sama untuk bertransformasi jadi kita caya bahwa selama kita berdoa dan ada usaha pasti Tuhan akan mendengarkan dan mengubahkan seperti itu soal baca buku yang saya ingat yang saya perhatikan ini bukan semata-mata untuk mengisi pengetahuan tapi dengan acara membaca buku itu kita selalu diingatkan diberi motivasi terus kemudian dikuatkan mungkin dalam buku itu kan diceritakan bagaimana orang-orang yang gagal bisa bangkit dan bisa sukses jadi banyak hal yang bagus-bagus dari bacaan itu dan satu lagi yang saya lihat banyak orang mau tapi kadang-kadang ya belum apa ya punya karena punya keyakinan yang membatasi sehingga dia penuh keragu-raguan saat mendapatkan hambatan tantangan menjadi mundur ya ragu-ragu apakah memang jalan saya di sini yang disiapkan Tuhan mungkin bukan ini jalan saya banyak orang kan begitu dia mundur akhirnya padahal kalau dia punya keyakinan yang kuat katakanlah bahwa Tuhan itu menginginkan kita semua ke arah yang ya berbahagia sehat sejahtera hanya karena dia sendiri yang gak yakin sehingga dia meragukan dan mulai ya melakukan tetapi tidak sepenuh hati nah acara baca buku inilah salah satunya untuk menguatkan keyakinan dan satu lagi dengan sendiri kita diharapkan dari buku yang kita baca itu selalu berpikir positif karena dua hal itu kan penting keyakinan dan positive thinking ya positive thinking itu modal yang paling bagus yang paling kuat untuk kita mengarah kepada tindakan menuju ya impian kita nah supaya jangan sampai gagal di tengah jalan itu gunanya kalau saya perhatikan acara baca buku atau yang sedih yang lain pertemuan-pertemuan itu kan juga sama ibaratnya itu kan kita harapannya dicekukin terus dengan hal-hal yang baik yang membuat kita mengarah kepada tindakan yang menuju ke arah apa yang kita inginkan sebenarnya itu thank you dok jadi intinya jangan berpikir baca buku hal yang simple dan sederhana tetapi sudahkah kita melakukannya secara konsisten karena inilah yang membuat menentukan juga seberapa tinggi level up yang kita mau tentukan untuk 2023 ini saya tidak perlu lagi melakukan karena saya lihat sudah dokter Kristi melakukan cuma dengan kerja saya saya arahkan untuk ikut saja di sini buat apa saya pikir melakukan hal yang luar ini akan sejadikan program saya mengarahkan dengan kerja di luar jaring Kristi untuk ikut saja di sini ngapain harus efisiensi jadi saya tidak perlu melakukan itu crossline saya di luar dokter Hendarmin saya semangatnya telah yang ada dari Hongkong itu rajin kadang dari Palembang juga dan bukan jaringan saya tidak apa-apa kita tidak mengomongin apa-apa kok kita sekedar baca dan refresh saja jadi silakan saja yang mau ikut tapi menarik karena ini sesuai dengan apa yang kita jalani dan kita hidupi di dalam bisnis HD ini tentang love bagaimana kita memberikan cinta buat orang-orang yang kita temui sekalipun itu crossline tidak ada hubungannya ataupun rekan kerja yang seringkali mungkin ada yang sudah kita bantu tapi justru istilahnya apa ya dalam tanda petik memelukai diri kita tapi bagaimana tetap karena cinta kita kita bisa terus ada satu ada satu yang saya temui di danau dia istrinya orang Surabaya dia di sini tugasnya di sini jadi saat saya japri untuk ajak ke sini saya kirim itu kan flyernya oh ini hadir oh istri saya sudah dihadir saya ngomong ya syukurlah kalau sudah di situ ayo jalani bisnisnya jadi kita walaupun bukan jaringan kita wah ini crossline ya tapi ya kita happy-happy aja kan ya sudah jalani kita tetap memberikan motivasi bukan karena oh kok gak jadi download saya sudah lah sudah tapi kita tetap memberi semangat kan ya ujung-ujungnya kita kan tidak sia-sia saat kita nerima royalty kan kita juga mendapat bagian dari kesuksesan bisnis dia di hadir kan sebenarnya jadi di hadir ini gak ada yang sia-sia kalau kita mau berbagi kepada siapa saja sebenarnya ya betul dan saya setuju sih dok intinya wujud cinta yang sebenarnya itu adalah bagaimana ketika kita bisa membantu juga rekan-rekan kerja kita dan orang-orang yang kita jumpa itu untuk bisa berhasil juga sama-sama di HD ini ya dok ya minimal berhasil untuk meningkatkan kualitas hidup mereka menjadi lebih sehat betul gak sih menjadi lebih sejahtera gitu ya untuk punya kehidupan yang lebih bermakna bentuk cinta juga loh ya bentuk cinta yang kadang malah bukan dari keluarga terdekat loh ya jadi dari keluarga HDI yang justru seringkali banyak ada rekan-rekan yang mungkin mengalami kondisi-kondisi berat itu justru pensupat yang luar biasa itu malah keluarga HDI gitu ya banyak kan seperti itu tapi ya inilah dan saya banyak melihat contoh juga dari kedua orang tua itu gak boleh misalnya kita crossline kita terus harus menjauh hibukan ya pokoknya kita sama-sama satu keluarga kok semakin orang beri pemikirannya tentang HDI mungkin beri enterpizer yang positif yang bagus maka kita akan dimudahkan juga saat memprospek orang ya kan saat orang bicara HDI berarti mindset orang banyak itu oh orang-orang HDI itu positif-positif loh orang-orang HDI itu orangnya luar biasa loh punya mindset yang positif karakternya bagus itu akan memudahkan kita saat kita prospek orang gitu ya cara pertemuan nasional misalnya waktu itu best kan saya tidak mengatur mereka harus selalu berkumpulkan dalam satu jaringan saya pokoknya saya mau dia bertemu dengan siapa saja siapa saja kan mereka kan bisa nimbah pengalaman bukan hanya dari saya tapi dari orang-orang yang secara nasional kan memang bisa menceritakan ya itu kan untuk mereka juga akhirnya ya itu saya senang sekali mereka bebas gak perlu saya ngatur harus kesini jamnya harus duduk selalu dekat-dekat saya enggak pokoknya bebas mau ketemu siapa di situ mereka bisa belajar banyak dari orang-orang yang lain juga kan itu yang saya prinsip saya mereka diberikan kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang seluas mungkin itu menarik ya Bapak Ibu ya rasanya sebenarnya sesi ini gak cukup sih kalau cuma satu setengah jam gitu ya gak kerasa ini kita ngobrol-ngobrol udah hampir satu setengah jam hampir ya tapi saya mau minta tolong untuk ditampilkan slide bagaimana keluarga bahagia ini berbahagia dengan pencapaian-pencapaian mereka dan juga rekan kerja mereka bisa ditampilkan slide-slidenya sembari kita nunggu slide-nya ya jadi bicara tentang live, learn, and love bagaimana mereka menghidupi ketiga kata yang luar biasa ini tapi juga ada satu yang kita tambahkan tentang legacy ya bagaimana bisnis ini kalau kita baca dalam perjanjian enterpriser bisa diwariskan tapi sebenarnya makna diwariskan sesungguhnya tidak cuman berbicara ketika kita sudah tidak bisa menjalankan bisnis HDI lalu kita wariskan tapi bagaimana pengertian legacy sesungguhnya yang dijalankan oleh keluarga dokter Handar ini inilah yang kita juga perlu contoh hari ini gitu ya jadi kalau bicara tentang legacy saya mau dengar dulu dari seorang Bu Paula yang memaksa anaknya putrinya dari usia 15 tahun untuk ikut diajak kemana-mana gitu ya itu sebenarnya pemikiran seperti apa yang Bu Paula ingin Christy dapatkan dan kehidupan seperti apa yang sebenarnya dalam pemikiran Bu Paula sampai yang pentingnya jangan kan gini loh Bu maaf ya saya tambahkan bahwa banyak orang tua yang ketika anaknya menjadi seorang dokter itu bangganya luar biasa saya yakin akan hal itu dokter Handarmin mewariskan gelar dokternya seorang putrinya juga hari ini menjadi seorang dokter tapi legacy seperti apa yang Bu Paula waktu itu sama dokter Handarmin pikirkan sampai ingin menjurumuskan secara positif seorang Christy ini ke HDI ya sebenarnya kalau ngomong dokter terus terang saya sendiri tidak mau memaksakan anak saya jadi dokter karena kami berpikir biarlah anak-anak itu ya mungkin untuk siapa saja disini bahwa kadang-kadang kita berpikir anak aku harus jadi ini jadi itu kita berikanlah kebebasan mereka untuk masuk ke dalam dunia yang potensinya dia disitu ya itu akan sama-sama sukses jangan kita berpikir oh kalau disitu nanti kamu gak sukses kita akan menghambat anak-anak untuk hidupnya bahagia karena kalaupun dia memenuhi keinginan kita tapi gak bahagia hidupnya karena terpaksa menjalankan profesi yang bukan bukan apa ya bukan jiwanya kan kita artinya menjurumuskan anak kita ya ke arah yang salah nah dalam hal ini legasi ini saya bersyukur bahwa ya saya gak tahu waktu diajak mamanya ikut kesana kemari itu apa yang dirasa oleh Christine saya belum sempat tanya ya apakah dia mendumel apa mendongkok karena ya namanya masih yang belum tahu tentang bisnis segala macam mungkin tidak menarik lah baginya berangkali acara-acara seperti itu kan nah tapi nanti dia bisa komentar sendiri tapi satu hal lagi bahwa legasi seperti yang katakan Bu Nina tadi bahwa legasi bukan sekadar kita memberikan warisan ya berupa finansial dari jaringan kita nanti tetapi banyak hal-hal yang ya kita bisa berikan dengan peluang di HD ini ya saya lihat aja dokter Chrisy kan bertumbuhnya bahkan ya lebih dari apa yang saya lihat bahwa saya tidak seperti sepesat dia dalam bertumbuh ya kemandiriannya dan sebagainya ya itu karena apa karena kami sudah berada di HD ini ya belum lagi legasi untuk yang lain-lain kita kan melakukan ini kan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang sebenarnya dengan kita memberikan peluang untuk hidup sehat memberikan peluang untuk menambah income dan sebagainya makanya kita mungkin pada rekan-rekan jangan merasa kita itu apa ya menjadi kecil hati kalau orang menolak kalau kita memposisikan diri kita itu menawarkan hal yang baik kalau orang yang menolak kenapa kita harus kecewa kecil hati ya tidak semua orang yang mau karena mereka punya pilihan masing-masing karena keputusan mereka itu walaupun kita merasa oh kamu ini mustinya butuh kamu kan kurang uang masa ditawari peluang yang untuk bisa penghasilan besar kamu tidak mau bodoh banget kita tidak boleh begitu karena orang sudah punya pemikirannya masing-masing ya cuman kita jangan ya putus hubungan lah mana tahu suatu saat mungkin dia butuh nantinya jadi legasi itu banyak hal kita menjadi contoh bukan semata-mata dalam hubungan dengan hadis saja harapan saya itu kan kalau kita sudah sukses finansialnya bagus kita bisa memberikan banyak hal untuk sekitar kita lingkungan kita dan juga kita ya kalau kita memang dikenal sukses itu biasanya orang kan akan mencontoh apa yang kita katakan nah dalam hal ini kita kesempatan sekali sebagai orang yang bukan dipuja-puja ya artinya mungkin ya kalau ngomong diidolakan itu terlaluan ya tapi artinya mereka itu menganggap kita sukses kalau kita ngomong itu mereka akan mendengar nah gunakanlah ini kesuksesan kita itu ke arah yang benar kadang-kadang kita lupa kalau kita sukses uang sudah punya banyak kita merasa kita bisa membeli siapapun hilangkanlah itu dari pikiran kita jangan kita sombong karena kita itu harus memberikan ya legasi tadi nama baik yang berkesan yang akan menjadi modal bagi banyak orang untuk menjalani hidup yang lebih baik saat kita tidak ada lagi ya bukan kita itu kepingin oh nanti kalau saya meninggal wah nanti mungkin harapannya sampai berapa kilometer orang datang untuk ya mengantar bukan itu tetapi kita meninggalkan sesuatu yang menjadi modal bagi siapa saja bahwa hidupku harus seperti itu bukan semata-mata hidup untuk uang tetapi hidup untuk memberikan berkat bagi banyak orang itu kalau saya pikir keinginan saya seperti itu saya harapkan juga yang teman-teman yang ada ini kan juga bisa berharap seperti itu karena kita melihat ini kan kita itu adalah kehadiran kita itu kan ya bahwa Tuhan menginginkan sesuatu kan bahwa kita berpikir kita memang harus mencukupkan hidup kita untuk keluarga kita tapi ada tugas yang lain yang kita mustinya menyadari bahwa Tuhan memberikan kita tugas di dunia itu bukan semata-mata dari kecukupan keuangan bisa menikmati liburan kemana-mana tetapi juga bahwa kita hendaknya menjadi pelajaran bagi banyak orang bahwa hidupku harus begini ya karena Tuhan mengharapkan aku hidupnya harus begini nah jadi saya pikir saya juga yang harus menjadi contoh dulu tetapi ya saya juga tetap berdoa dan juga membutuhkan dukungan dari teman-teman bahwa kadang-kadang kalau kita salah atau melenceng ya bukan hanya Tuhan yang menegur kita tetapi teman-teman juga hendaknya berani menegur kalau kita merasa ini sahabatku masa aku biarkan dia jatuh ke jurangan nah jadi disinilah saya lihat kita ini satu keluarga HDI walaupun tidak sedara tapi hendaknya kita saling mengingatkan saling mendoakan saling menyemangati kalau ada yang mungkin merasa sepertinya ngedul kita tetap memberi semangat ayo kita maju bersama-sama sebagai keluarga besar HDI itulah keinginan saya tapi sebenarnya itu juga sebagai keinginan dari pemilik perusahaan kita sebenarnya untuk kehidupan kita yang lebih baik make life meaningful itu saja terima kasih thank you thank you banget Dr. Christian yang mau ditambahkan sebelumnya Bu Paula ada mau menambahkan dulu ya saya sebetulnya sangat punya keyakinan yang luar biasa hari awal waktu saya berani untuk menandatangani untuk ikut terjun di bisnis HDI kenapa saya menerjun ke apa saya menyertakan sejak dini anak-anak saya yang padahal semua tiga saya ajak semua pernah saya digodain sama anak saya waktu saya bilang tidak bisa mereka menampar saya katanya tadi saya mama motivasi saya waktu saya ikut acara PLUK seperti itu dia bilang bisa tidak bisa katanya harus bisa katanya kenapa mama sekarang menjawab tidak bisa nah berarti banyak hal yang membuat anak-anak ini bertumbuh jadi saya banyak melihat dari sisi bukan hanya seorang dokter anak saya dokter Christine bisa melalui tapi saya dia anak tertentu saya jadi dia juga harus banyak belajar karena dia punya kemudian kan lehmatis jadi semua harus awal-awal harus didolong seperti itu jadi saya yang paling keras mungkin dia bisa bicara kalau saya itu selalu kamu bisa ayo kamu ikut disini karena apa saya melihat disini banyak pembelajaran yang mungkin membuat dia setelah bisa mengayumi adik-adiknya bisa membantu banyak orang dengan apa namanya dokternya ya tanda petik dokternya saya tidak juga mau dia terlibat cuman feminitas seperti metek atau vines di rumah sakit kayak gitu harusnya masih lebih bisa karena banyak orang berpikiran kan saya dokter kok ikut-ikut bisnis dulu suami saya juga di awal digituin semua kok mungkin enggak ada pasiennya ya dokter Hendarmin itu ya sehingga cari-cari duit di Hendar Madu itu saya dengar tapi saya tidak masuk di hati karena tujuan kita kan baik untuk membuat orang sehat kenapa di bisnis ini anak saya cuman bukan di bisnis kenapa dengan profesi bekal tidak bisa bekal lebih banyak lagi seperti itu bukan hanya sebatas profesi feminitas sebagai bakter apa bahasanya itu kalau cuman praktek cuman apa kan harusnya dia harus menikmati lebih bisa membantu lebih banyak kalau kita punya kelebihan dari sisi sisi di luar sisi yang reksa-reksa pasien akan lebih bernilai maksudnya seperti itu dan juga untuk dia berkembang secara kapasitas supaya dia bisa membantu lebih banyak orang karena kami berdua memang dari basicnya sosial jadi lebih banyak untuk membantu lebih orang seperti itu kalau misalnya tidak kaya bagaimana bisa membantu lebih kalau tidak cuman tenaga sendiri dari dulu saya Dr. Hendarmin saya suka protes kamu itu ya gak bisa cuman tenagamu nah dilihat di HD inilah itu bisa membawa kami membantu lebih banyak orang seperti itu jadi ada rasa bahagia seperti itu dan tidak munafik ya kita UUD memang duit juga tapi bukan berarti segalanya dan bukan berarti kita sosial juga seperti itu jadi kita menyelaraskan keseimbangan seperti itu yang mau kita usahakan dari hari ke hari dan membuat Kristen lebih eksis di sini supaya bisa membantu kami juga seperti sekarang kan kami terbantu terus terang kami kan orang kolonial orang lama yang banyak banyak yang ketinggalan tapi kami dibantu sama Dr. Christine sama rekan-rekan kerja yang sayang dan peduli sama kami saya gak malu-malu minta tolong dong aku dibuat in flyer minta tolong dong ini hari ulang tahun kemerdekaan saya gak tahu foto saya mau ditulis itu mereka siap dalam hitungan menit mereka luar biasa itu bahagianya kita dan menangis selalu juga cepat buat konten-konten nah enaknya kalau kita bersama kalau dalam suatu usaha jadi bukan berarti saya menjemuskan itu memaksa saya menggambi buta bukan tapi saya memang melihat disini peluangnya luar biasa itu makanya saya tetap eksis dan repos tidak oleh kiri kanan yang yang mana banyak juga sih godaannya tapi saya tidak memilih bahwa disinilah dalam hidupku untuk aku teruskan dan ku legasikan kepada anakku seperti itu luar biasa bu Paula ya cintanya sampai seperti itu jadi memaksa karena cinta tapi yang saya mau tanyakan di Christy terakhir adalah seperti ini apa legacy yang ditinggalkan oleh papa mama untuk Christy sampai dengan hari ini tentunya akan masih terus dan legacy apa yang mau Christy tinggalkan juga untuk seorang renan yang dari masih baby saya tahu persis dibawa kemana-mana gitu ya trainingnya ikut training udah katam itu trainingnya gitu ya training akan dibawa ke China juga yang saya syukuri seperti tadi di awal tidak semua orang menyadari kadang bahwa kita dijebloskan itu untuk tujuan yang baik mungkin juga rekan kerja kita hari ini kalau kita dalam tanda kutip kayak paksa ikut acara kita undang-undang mungkin mereka merasa sesuatu itu menjadi beban tapi saat nanti mereka ternyata ini maksud upline kutu kemarin itu seperti ini nah begitu pun ya orang tua gak mungkin orang tua menjebosin anakmu ke lembah yang justru merugikan pasti nah itu yang juga saya lihat dan ya saya lihat juga contoh-contoh legacy bukan hanya bicara finansial uang dan itu yang sulit ya menduplikasi pola pikir karakter kemudian menjadi contoh untuk kami-kami ini anak-anak seperti apa sih menjalani hidup yang menjadi manfaat buat banyak orang bukanlah ya seketeng-seketeng tetapi ada contoh itu kan kita akan secara tidak langsung jadi kayak lingkungan untuk terkontaminasi terkontaminasi dalam arti yang positif dan puji syukurnya ya terus diingatkan terus belajar juga dan kayak papa juga melihatkan bahwa ini belajar belakang terus WA bayu gak bisa pakai WA terus belajar gimana sih posting Instagram gitu kan disitu saya juga melihat bahwa ya orang tua kita terus mau belajar jangan sampai kita juga gak melakukan itu dan itu pun yang saya ingin contohkan karena ini mulai dari kecil jadi saya ajak kemana-mana kalau orang juga bilang anak jadi alasan ya justru menurut saya mungkin anak-anak harus jadi alasan buat kita lebih kuat lagi harus kita lebih berjuang lebih besar lagi karena dia butuh sesuatu yang lebih kan butuh lebih semuanya dan saya mengajar dia supaya dia tahu sebagai istri sebagai mama mamanya pun tuh gak hanya cuma nerima aja tetapi harus memperjuangkan gitu ya memperjuangkan yang menurutkan kayak hari ini benar ya rey mami ini ini kerjaan lalu ya nanti kamu kalau mau apa-apa kan kita juga butuh income kita butuh uang dan disinilah mama harus kerjaan lalu dan dia juga kadang saya ajak di momen-momen yang kerja pun ya saya ajak gitu waktu event waktu yang lalu juga kan sampai dia tidur-tidur tuh di di luar kan dia sampai tidur sore di sana pakai kursi ya gak apa-apa itu jadi memenangkan biar dari kecil dia tidak tahu nih mamanya juga berjuang maka saya juga harus menjadi anak juga yang tidak mudah menyerang harus mau berjuang dan dia tuh sekarang setiap kali lihat maka rumah setiap kali lihat apa sih flyer-flyer dia selalu bilang mami kita di rumah itu aku mau ngeneet di hotel aku mau ngeneet di apartemen ya jadi semua membuat lutang harus bisa memberikan ini silahkan dia selalu nangis deh udah kecil udah kainan udah punya impian dan disitu saya mau tembak kalau kamu sesuatu harus diperjuangkan karena kami juga dari yang terbatang Mungkin orang ya istrinya itu Ya namanya Kalau dulu naik motor gitu Dicepatin orang Selama itu tuh kita Kendaraannya pespa Jadi anak tiga Satu di depan, di belakang Dan di gendong Waktu itu belum kena hadung Waktu itu masih belum kena hadung Dan saya gak mau anak saya tuh Ngerasain seperti itu gitu gak enak Gak enak Makanya dari sekarang bisa punya Ya bisa apa ya Ya menikmatilah minimal Harus lebih dari yang kami lalu ya Hari lulu gitu Dan saya percaya di HD ini adalah Kendaraan yang membuat kita Amin Jadi bukan hanya bicara uang Teman-teman bukan hanya uang Tetapi ini yang mahal Pola pikir ya Bagaimana kita juga bisa memberikan Yang terbaik kepada anak kita Ya itulah saya banyak belajar juga Dari orang tua pinggir Bapak-bapak Nangis-nangisan loh Membiasa kan kita berintis hidup ya Dimana saat kita baru lulus Sebagai dokter ya Memang mulai dari nol itu kan Siapa saja semuanya mulai dari nol ya Jadi kan itu sebagai suatu kenangan Bahwa memang kita harus berjuang Nah disini Kalau di HD bagaimana Ya sebenarnya kita bersyukur Karena kita di HD ya Mengapa Banyak orang banyak menghabiskan waktu Dengan kerja keras Tetapi sampai tua Sampai pensiun uangnya gak ada Kadang-kadang saya buka proses itu Kasian ya melihat Ada pasien saya Saya suruh peksa lab Atau loronsen Gak ada uang Aduh jangan dulu dok Kenapa Waduh aku ini pensiunan dok Kan ada anak Aduh aku malu minta sama anak Anak aku aja Suami istri Mereka itu keluarga dengan anaknya Itu hidupnya aja pas-pasan Aku gak tegang Untuk minta lagi kepada mereka Jadi kan sedih kita Nah jadi dalam hal ini Ya barangkali Untuk kita-kita yang masih berjuang Kita berpikirlah bahwa Kita nanti hari tua Harus mencukupkan untuk diri kita Jangan berpikir ke anak Nanti Banyak kan orang Jangan dulu kan Ngomongnya kan begitu Nanti kan Sudah tugas anakku Karena aku sudah Kuat lagi Bekerja Untuk Menghidupi aku Nah untuk zaman sekarang Hendaknya kita nanti Untuk menjadi orang tua Jangan berpikir seperti itu Tetapi berpikirlah Aku Hendaknya menjadi tua Sudah terjamin Finansial aku Karena Ada HD Yang bisa menjamin hal itu Ya Jadi bagi yang Yang memang Masih muda Kasus Orang tua Yang membutuhkan dana Tapi gak ada Nah bagi yang muda itu Hendaklah berpikir Jangan sampai Orang tua saya ini Kalau butuh apa-apa Gak bisa Perkenuhi Untuk kebutuhan mereka Jadi kita yang Masih punya orang tua Hendaknya Disinilah kesempatan Untuk Ya Membaktikan Cintanya kepada orang tua Dimana saat orang tua Tidak punya uang lagi Karena terutama Mereka yang pensiunan Sebagai karyawan Yang juga Golongannya Bukan golongan tinggi Ya Tugas anak lah Tapi kalau bisa Anak punya Uang yang banyak Sehingga bukan sekadar Pas-pas memberi Untuk makan saja Tapi untuk orang tua Ya diberi sempatan Ya mau ke tanah suci Mau jalan-jalan Itu Ada uang Kalau orang tua Tidak punya uang lagi Saya suka dengar cerita Kadang-kadang orang tua Itu anaknya sukses-sukses Waktu itu Orang tuanya hebat Tapi setelah itu Tidak punya uang lagi Memang anaknya mencukupkan Setiap bulan Dikasih Dana Tapi kadang-kadang Orang tua mau minta lebih Itu tidak Sungkan sama anak Walaupun anak itu Sudah sukses Karena mungkin anak berpikir Sudah cukup lah Orang tua aku ini Sudah aku beri ini Ternyata orang tua Kadang-kadang punya keinginan Untuk jalan-jalan Kan butuh dana Yang jauh lebih besar Mungkin si anak Bukannya tidak mau Mungkin tidak terpikir Kadang-kadang Jadi kita sebagai orang tua Kan malu Mau ngomong Eh nak Aku mau minta duit lagi Untuk jalan-jalan Sungkan kan Biasanya itu Jadi kalau kita Sebagai orang tua Nanti sudah Punya uang sendiri Dari pasif income Kita di HD Ya kita sudah aman Sebenarnya Bahkan ya Seperti yang saya lihat Ada dokter Felik itu Dia masih suka Berbagi-bagi duit Kepada cucu-cucunya Pada saat dia Mendatangi Keluarganya Jadi Ini bukan materialistis Tetapi uang itu Perlu sebenarnya Supaya hidup kita terjamin Nah jadi pesan Untuk yang masih muda Tidak usah nunda-nunda lagi Segeralah untuk Secepatnya Sayang 47 tahun baru memulai Kalau yang masih umur 30 Di bawah 30 memulai Saya yakin Kalau mau serius Ya pasti sebelum Usia tua sudah Bisa Berbagi untuk orang tua sendiri Untuk siapa saja Karena sudah punya Kelebihan uang yang banyak Ya Dari hasil-hasil Sekarang sudah lebih dimudahkan ya Dokter Hendarmin dan Jinina ya Oh ya Dengan teknologi Segala macam Memudah dan mempercepat kita Dan banyak Sudah bukti sekarang 3 tahun 4 tahun 5 tahun Kalau mau komitmen Memulai serius Itu ya mungkin Waktu yang ditempu Dokter Hendarmin 20 tahun Ya kita bisa 10 tahun Lebih Lebih singkat Intinya seperti itu Betul Hari ini Kalau dilihat Ada yang bilang gini Saya gak Bisa tuh jalanin proses Kayak yang Dokter Hendarmin Bapak Ola jalanin Sampai Sesusah itu Sesulit itu ya Prosesnya Ya hari ini Christy bilang gitu Sebenernya kondisi sudah banyak Berbeda Dan kita dimudahkan Pasalitas sudah banyak Pasalitas HDI juga Memang HDI memang memudahkan kita tuh Begitu dimanjakan Luar biasa dengan segala Yang ada ya HDI Kita gak perlu lagi ribet-ribet dulu Keluar kota Mesti Sampai di kantor itu Di lantai Isi pemulir Memberin Terus belanja Ngitung Isi pemulir Boleh balik lagi Iya Boleh balik lagi Dulu tuh gak ada habis Terenaknya transfer-transfer Dulu kan harus teme kan sih Rata-rata ya Kebanyakan Nah dulu Bulu saya pakai pajak Jadi gak tenang Untung Eh balik lagi Gitu Balik lagi Ngantri ke konsumen yang berikutnya Balik lagi gitu Tanda tangannya salah Sekarang udah tinggal Tak-tak-tak-tak lagi Sambil gini aja kan Bisa Ya bahkan Lagi di bulan Sini gak juga Wah itu kan Bisa meeting Itu sudah menjadi Kemudahan Jadi Jadi produknya Sudah ini kan Dibandingkan Dibandingkan Dari tahun 2000 itu Burang seberapa produknya Dibandingkan sekarang Yes Mau skincare ada Mau ini ada Wah pokoknya Udah pilihannya udah Semuanya dimudahkan Tapi mungkin kita Gak boleh mencari mudahnya Doang ya Boleh mempermudah Tapi jangan Mencari mudahnya Jadi Tadi waktu ngobrol-ngobrol Krisy juga Kembali merimain Saya juga gitu Bahwa Hari ini Orang-orang itu ya Kebanyakan dari kita Apa Akhirnya jadi mempermudah Segala sesuatnya itu boleh Tapi jadi mencari mudahnya Gak boleh Sekedarnya doang Ya Memfollow up Karena bisa Baisum Padahal kita bisa ketemu langsung Kenapa gak ketemu langsung Karena semuanya kan beda ya Bu Nina ya Dan teman-teman Betul Betul banget Ya jadi Terakhir ya Sebelum kita tutup Kita mau lihat ya Bahwa hari ini Banyak orang Banyak orang gitu ya Memimpikan untuk menjadi sukses Termasuk saya Termasuk Anda yang ada di rumah Termasuk kita semua Pasti kita ingin sukses dalam hidup kita Tapi sukses seperti apa Yang kita harapkan Ya Di 2023 ini Ketika kita mengawali tahun ini Sukses seperti apa Yang kita harapkan Apakah kita hanya Ingin sukses secara materi Tentunya tidak Tapi bagaimana kita Bisa menjadi orang Yang punya dampak Dan value Yang ketika Harinya tiba Ketika Nanti Tuhan yang manggil kita Nilai-nilai apa Dari hidup kita ini Yang ingin kita Berikan untuk orang-orang Yang kita pernah sentuh Kita pernah temui Yang pernah ada Dalam kehidupan kita Dan itulah sebenarnya Legasi sesungguhnya Ya yang mau kita berikan Tidak cuma untuk Orang-orang yang kita cintai Tetapi juga untuk Orang-orang yang kita Pernah jumpai Nah Bapak Ibu Rekan-rekan semua Ada di rumah Hari ini Di 2023 2023 awal ini Kita sudah belajar Banyak banget Dari ketiga narasumber Kita yang luar biasa Dari keluarga Yang sudah menjadi Bukti buat kita semua Dari seorang Dr. Hernamin Aulia Ibu Paula Dan juga Christy Bagiannya bahwa Bisnis ini Tidak cuma mereka janji Tapi memberikan Benar-benar apa Bukti nyata Bukti nyata Bahwa Real Nyata Besar Mereka sudah membuktikan Kalau dilihat Dari semua pencapaian Boleh sembari diputarkan Pencapaian-pencapaian mereka Yang namanya Trip jalan-jalan Keluar negeri Bisa setahun Tiga kali Kebebasan waktu Yang hari ini Mereka miliki Dan mereka jalani Itu lebih juga Dari Banyak impian Orang-orang yang ada Di luar sana Dan Lebih jauh lagi Bagaimana hari ini Mereka bisa memiliki Legasi yang baik Untuk Turun-temurun Dari Dr. Hendamin Ke Christy Dari Christy sekarang Ke Reynan Reynan juga Luar biasa ya Anaknya Kalau diajak ke sini Juga Wah Pokoknya Menyenangkan Gitu ya Jadi Saya percaya Kita semua Yang hari ini Ikut sesi ini Pasti Dapat Inspirasi Yang juga banyak Setuju ya Boleh dong Di chat Teman-teman Inspirasi apa yang Sudah didapatkan Gitu Dan terakhir Saya ingin tanya nih Pasti kita akan Terus bertumbuh Hari ini Kita gak akan Stuck sampai Disini aja Bener ya dok Dan Apa yang menjadi Resolusi seorang Dr. Hendamin Bu Paula Dan juga Christy Di 2023 ini Ya Saya merasa bahwa Tugas belum selesai Kesuksesan Bukan hanya Semata-mata Sudah mencapai Kebebasan finansial Ya Tetapi Adalah Suatu Perjalanan Sampai kita Dipanggil oleh Yang Maha Kuasa Seperti yang Seperti yang kata Bu Nina Tadi Bahwa kita Selalu Dalam selama Kita masih Mampu Dalam hidup Kita memberikan Nilai tambah Kepada siapapun Yang Yang memang Kita jumpai Dan memang Tidak menolak Apa yang kita Tawarin Jadi Kesuksesan Itu Tidak Habis-habisnya Sejauh Kita masih Hidup Kita Tidak Boleh Nganggur Ya Karena Kita Anggap Bahwa Tuhan Menugaskan Kita Untuk Ini Jadi Resolusi Saya Itu Bahwa Saya Tetap Akan Menjadi Suatu Apa ya Ya Kalaupun Saya Bukan Orang Pinter Ngomong Tapi Mudah-mudahan Saya Bisa Menjadi Motivator Dari Contoh Yang Sudah Saya Lakukan Memang Bagus Sekali Kalau Saya Sudah Ada Contoh Apa Yang Saya Lakukan Terus Saya Pinter Ngomongnya Karena Dalam Ilmu Komunikasi Memang Tindakan Saja Tidak Cukup Kalau Kita Tidak Bisa Atau Tidak Pandai Mengutarakannya Di Sini Saya Masih Belajar Bagaimana Bisa Mengutarakan Maksud Saya Ide Saya Supaya Bisa Ditangkap Oleh Banyak Orang Dan Bisa Menjadi Penyemangat Bahwa Saya Kepingin Sekali Karena Saya Yakin Tuhan Mengajak Kita Di HD Ini Bukan Kebetulan Tuhan Sudah Tahu Apa Yang Akan Terjadi Seperti Saya Tuhan Sudah Tahu Sebelum Saya Nyadarin Saya Sudah Tidak Tugas Lagi Di Rumah Sakit Di Fakultas Pasien Saya Sudah Tidak Ada Lagi Apa Yang Terjadi Saya Mengharapkan Belas Kasian Anak Ternyata Tuhan Sudah Memilih Saya Untuk Melalui Yang Mengajak Saya Di HD Jadi Bukan Kebetulan Demikian Juga Teman-teman Yang Lain Tidaknya Bukan Kebetulan Bahwa Kita Di HD Ini Adalah Maksud Tuhan Supaya Bukan Semata Hidupan Kita Menjadi Lebih Baik Lagi Tetapi Kita Mendapat Tugas Untuk Mengajak Orang Memberikan Nilai Tambah Bagi Banyak Orang Jadi Saya Masih Punya Tugas Bahwa Ayolah Teman-teman Kita Punya Tugas Dari Yang Maha Kuasa Kita Cobalah Untuk Mengajak Orang Lagi Jadi Saya Anggak Sebagai Motivator Yang Hanya Memberi Contoh Melakukan Tindakan Untuk Terus Menemukan Orang Baru Bukan Semata-mata Supaya Jaringan Saya Tambah Besar Tapi Paling Tidak Jadi Contoh Dokter Hendamin Masih Memprospekkan Harusnya Yang memang Masih Membutuhkan Lebih besar Jaringannya Harusnya Lebih Gencang Lagi Memprospek Orang Dan Saya Ingin Memberi Pelajaran Pada Teman-teman Bukan Berarti Saya Kadang-kadang Suka Posting Saya Prospek Tapi Jangan Berpikir Dokter Prospek Aja Blind Prospek Tapi Mana Buktinya Peringkat Dan Tidak Semudah Itu Kita Memprospek Orang Untuk Mendapatkan Orang Yang Jadi Mengingatkan Juga Teman-teman Banyak Wah Aku Belum Dapat Orang Dapat Konsumen Melulu Saya Pun Mengalami Hal Yang Sama Saya Sudah Banyak Memprospek Tapi Apakah Ada Tambahan Yang Peringkatnya Tinggi Enggak Juga Jadi Ini Bukan Untuk Mengatakan Apa-apa Bahwa Saya Memprospek Banyak Orang Aja Bukan Bisa Meningkatkan Saat Ini Pencapaian Lebih Tinggi Apalagi Kalau Saya Tidak Memprospek Ibranya Kita Punya Lahan Nanti Tumbuh-tumbuh Kita Yang Punya Penen Itu Lama-lama Menjadi Tua Akhirnya Tidak Menghasilkan Buah Lagi Kalau Kita Tidak Pernah Menumbuhkan Pohon-pohon Yang Baru Akhirnya Lama-lama Kan Habis Syukur-syukur Kalau Di dalam Ini Tidak Sama Dengan Pohon Namanya Jaringan Kita Harapannya Tidak Ada Yang Surut Kalaupun Tidak Ada Yang Surut Kita Nambah Terus Apa Salahnya Berkat Pertama Semakin Leluasa Kita Berbagi Lebih Banyak Kepada Yang Membutuhkan Betul Tidak Saya harapkan Ini tugas Saya Untuk Memberikan Membuka Pikiran Banyak Orang Seperti Itulah Yang Harus Kita Lakukan Terus Menjadi Inspirasi Dan Sebenarnya Sudah Dan Akan Semakin Dan Terus Ya Dok Bupala Apa Resolusi Di 2023 Ini Teman-teman Boleh dong Yang di rumah Bantu Saya Untuk Kita Mereminder Diri Kita Lebih Tepatnya Apa Resolusi Kita Di 2023 Boleh Di chat Resolusi Saya Di 2023 Saya Semakin Semangat Tetap Termotivasi Terus Bahwa HD Adalah Kendaraan Yang Luar Biasa Untuk Saya Membawa Lebih Banyak Bukan Hanya Rekan Kerja Saya Tapi Semua Enterpriser HDI Bersatu Untuk Kita Membangun Kehidupan Yang Lebih Sehat Yang Lebih Sejahtera Bahagia Dunia Dan Akhirat Itu Saja Thank you Bukan Nah Dokter Kristi Apa Resolusinya Sekaligus Teman-teman Kita Ingatkan Kembali Untuk Mengetik Resolusi Ada Hadiah Menarik Buat Teman-teman Yang Menuliskan Kita Akan Memilih Nanti Thank you Chinina Resolusi Saya Sudah Saya Share Kemarin Di acara HDI Juga Dan Di grup Rekan-rekan Saya Juga Resolusinya Peringkatnya Naik Jadi Grand Crown Kalau Kita Bicara Di HDI Bisnis Menemang Seperti Rekan-rekan Kerja Bersama Rekan-rekan Mengajak Keluarga Liburan Gratis Ke kapal Pesiar Spectrum Of Disease Menjadi Pemimpin Yang Terus Berkomitmen Bertunggu Dalam Diri Dan Karakter Serta Memiliki Pola Hidup Yang Lebih Sehat Itu Untuk Tahun 2023 Dan Kalau Istilahnya Menjadi Manfaat Menjadi Berkat Buat Banyak Orang Itu Bukan Hanya Tahun 2023 Itu Harus Menjadi Terus Tujuan Kita Selama Kita Masih Beri Nafas Berkat Hidup Harusnya Kita Menjadi Sumber Berkat Jangan Jadi Sumber Masalah Itu Aja Sih Jangan Sumber Masalah Bata Orang Lain Tapi Jadilah Kita Sumber Solusi Atau Sumber Berkat Itu Aja Thank you Nina Dan Semuanya Resolusinya Harus Ditanggap Karena Nanti Enggak Teru Walaupun Kita Menurut Kedepannya Perlambat Atau Tidak Tetapi Harus Berani Kita Menuliskan Resolusi Kita Betul Harus Berani Menuliskan Resolusi Dan Yang Pasti Saya Kembali Mengucapkan Banyak Terima kasih Untuk Inspirasi Yang sudah Dibagikan Dari Seorang Dr. Hendarmin Bu Paula Dan Christy Siapa Yang setuju Yang ada Di rumah Bahwa Apa Yang kita Dapatkan Selama Dua Jam Ini Adalah Sesuatu Yang Benar-benar Akan Menjadi Bakar Kita Di 2023 Ini Untuk Kita Terbang Lebih Lagi Yang Setuju Boleh Sebarang Diketikin Gitu Ya Nah Oke Sesi yang Sangat Luar biasa Terima kasih Banyak Untuk Pembelajaran Yang Dapatkan Contoh Keluarga Yang Menginspirasi Dan Saya Berharap Tidak Cuman Kita Yang ada Di rumah Maupun Kita Yang ada Disini Yang Terinspirasi Tapi Jadilah Inspirasi Juga Untuk Banyak Orang Ya Sekali Lagi Some People Many People Some People Dream Of Sukses Itu Banyak Dari Kita Yang Memimpikan Untuk Sukses Tetapi Tidak Banyak Yang Mewujudkannya Others Make It Happen Saya Berharap Bahwa Anda Dan Saya Adalah Orang Orang Yang Mewujudkan Impian Impian Tidak Cuman Sekali Lagi Untuk Orang Kita Cintai Untuk Diri Kita Tapi Sekali Lagi Untuk Banyak Orang Yang Ber Kontak Berhubungan Dengan Kita Untuk Kita Semua Sekali Nina Dari Hadega Diservo Mengucapkan Banyak Terima Kasih Untuk Ketiga Narasumberan Luar Biasa Dan Juga Untuk Teman Teman Yang Sudah Hadir Terima 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 Semuanya Foto Gimana Cara Supaya Maksud Saya Bukan Sebentar Saya Ada Di Jadi Saya Ada Fik Oh Jadi Oke Oke Terima Terima kasih. 11 Januari tentunya harus hadir nonton bareng-nonton bareng yang ada di senter-senter di kota Anda ya. Untuk di Gading Serpong kita akan buka nonton bareng dari jam 12. Setengah satu ya. Setengah satu tapi jam 12 kita udah kontrol di situ ya. Karena sekaligus gathering dan nanti kita happy-happy bareng. Games-games menarik berhadap. Ada merchandise juga. Nanti ada games-games menarik. Ada banyak hadiahnya gitu ya. Kita makan-makan bareng dan seru-seruan nonton HD Lounge. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.